Warisan berdarah jelit 3. Laki-laki berumur hampir 30 tahun itu sedang sibuk memberangkatkan rombongan Hon Piyaw Kiok, dia adalah Hon Bujit, anak kedua dari Hon Hau Fai, Hon Bigoat putri sulungnya sudah menikah dengan seorang pendekar dari Gobi Pai, dan tinggal mereka tinggal di kota Hau Pai, sementara anak bungsunya Hon Bu Seng memimpin Hon Piyaw Kiok di kota Jangzhou. Kalian berangkatlah, dan hati-hati di perjalanan perintah Hon Bujit, rombongan pun berangkat, rombongan itu rombongan yang keempat yang diberangkatkan hari itu. Ateng, kalian antar semua barang dalam kereta kalian ke tempatnya masing-masing, dan ini kuitang si pembayaran. Baikong Chu, sahup Piyawosu yang dipanggil Ateng, merekap berangkat untuk mengantarkan barang pada pemilik. Saat Hon Bujit hendak masuk kembali ke dalam kantor, sebuah kereta kuda berhenti, seorang Piyawosu datang mendekat, hal saiku turun dari kereta kuda. Apakah Hon hendak memakai jasa Piyaw Kiok? Bukan, saya hendak bertemu dengan pimpinan Hon Piyaw Kiok. Saya pimpinan Hon Piyaw Kiok, Anda ini siapakah selah Hon Bujit masih berdiri di depan kantor saya Han Saiku, hendak bertemu dengan Hon Loya. Apa hubungan Anda dengan ayahku? Maaf, bolehkah aku menjumpai ayah saudara? Katakan dulu apa hubunganmu dengan ayahku, ujar Hon Bujit dengan nada tegas aku anaknya, dan aku membawa keluargaku hendak bertemu beliau. H.M.H., aku tidak punya saudara selain dari Cici dan adikku. Kamu tidak bisa memungkiri keberadaanku sebagaimana kamu juga tidak bisa memungkiri Hon Fe Ilun, Tai Kucing dengan yang namanya Hon Fe Ilun. H.M.H., sebaiknya Anda pergi dan bawa keluargamu dari sini. Kamu terlalu menghina aku Hon Bujit ujar Hon Saiku agak marah. Apa kamu bilang kamu tiada lain anak haram? Tahu celah Hon Bujit, Hon Saiku bergerak hendak menampar mulut orang yang menjadi adiknya ini. H.M.H. bukanlah orang lemah, dengan sigap ia memapaki serangan Hon Saiku, halaman itu menjadi ajang pertempuran dasyat. H.M.H., sepuluh piwaw su segera datang menonton pertarungan hebat dan tingkat tinggi itu benturan dua sin kang membuat tempat itu bergetar hebat. H.M.H., lima puluh jurus berlalu, Hon Saiku belum mampu mendesak Hon Bujit, apalagi menyampaikan niatnya yang hendak menampar mulut Hon Bujit. Dua bayangan kilat itu berkutat saling menyerang, dan akhirnya setelah 200 jurus, Hon Bujit mulai kewalahan, ilmu yang mereka keluarkan memang sama, namun gerakan Hon Saiku lebih kaya, karena perbendaharaan ilmunya sangat banyak, dan dalam sekejap ia merubah gerakannya dan berhasil menampar mulut Hon Bujit dan menghadiahkan sebuah pendangan telak ke perut Hon Bujit, ilmu Bun Leong Hoat hanya pancingan, sehingga Hon Bujit salah kaprah untuk menghindar. Hon Bujit dengan metu bernyala merah menyerang kembali, namun baru dua puluh jurus hentikan perkelahian ini teriak Hon Hang Fe'i yang tiba-tiba muncul, namun Hon Bujit tidak menggubris perintah ayahnya, Hon Saiku yang melihat ayahnya, segera menjauh, tapi terus dikejar oleh Hon Bujit, sehingga tak dapat tidak Hon Saiku mengadakan perlawanan, kembali pertempuran itu berlangsung sengit, walau malam sudah tiba, Hon Saiku makin gemas dan marah pada Hon Bujit, dia pun dengan sepenuh hati ingin memberi hajaran keras pada adiknya yang sombong dan tidak tahu adept ini, serangannya menggulung laksana anginabadai, ilmu Bun Leong Hoat dikerahkan, Hon Bujit sudah waspada dengan gerakan pancingan ini, tapi dia hanya mampu waspada setelah empat puluh jurus. Plak, buk, dug, kepalanya pening mendapat tamparan di kepalanya, dadanya telak menerima pukulan Hon Saiku, dan ditambah lagi sebuah tendangan bersarang di lambungnya, Hon Bujit ambruk sambil memuntahkan darah segar, dia memaksakan diri untuk berdiri, namun tubuhnya limbung, untungnya ayahnya segera menangkapnya, dan menyuruh dua pelayan untuk mengangkat putranya ke dalam. Hon Saiku menjura di depan Hon Hang Fee yang buta. Maaf ayah, anak datang telah membuat kacau di rumah ayah, si, siapakah kamu? Saya adalah Hon Saiku, ayah. Oh, Saiku, anak Lin Woi, kamu datang dengan siapa aku datang bersama anak dan istriku, ayah, oh, marilah masuk kuji, maafkan kelakuan adikmu. Tidak mengapa ayah, sahut Saiku, dan ia pun berasama anak istrinya mengikuti langkah Hon Hang Fee. I, kenapa dengan anakku Feiko tanya Lian Kim tiba-tiba? Oh, dia kurang ajar kepada kakaknya, tidak mengapa ia terluka sedikit. Siapa kakaknya yang telah menghajarnya aku, bibi, namaku Hon Saiku. HMH, kurang ajar sekali engkau, beraninya menghajar anakku teriak Lian Kim dengan mati menyala. Sudahlah Kin Moi, Jip Ji, tidak apa-apa, hanya luka sedikit. Sedikit kau bilang, anakku muntah darah, kamu membela anak haram yang baru datang ini teriak Lian Kim marah sambil menuding suaminya. Bibi, aku minta maaf, jika telah menyinggung, selahan Saiku berusaha menyabarkan nenek yang sudah uzur itu. Cih, minta maaf, bukan sekarang saja engkau menyakitiku, bahkan ibumu yang sundal itu telah menyakitiku celah Lian Kim. Bicara apa kamu Kin Moi, malu kita, mantu dan cucu kita ada di sini selahan Fei. Tai Kucing dengan orang-orang haram ini, suruh mereka pergi dari sini teriak Lian Kim, sambil meninggalkan mereka, umpatannya masih terdengar saat memasuki ruangan dalam. Ayah, sebaiknya kami pergi saja, sepertinya kami tidak diterima di sini, HMH, maafkanlah aku anakku, inilah kehidupan ayahmu yang pengecut ini. Sudahlah ayah, tak ada gunanya disesali, tapi bagaimana ayah menjadi buta? HMH, ayah mengalami hal ini 12 tahun yang lalu, aku berhadapan dengan seorang yang sakti, berjulukan Anggan KWI, Iblis Mati Merah, matanya membuat aku buta. Ayah dan KWI Ong mengalami nasib yang sama, oleh orang yang sama, apakah KWI Ong juga butanak? Benar ayah, dan yang membutakan mati ayah itu katanya adalah susyok bagi kami, adik dari suhumu yang mana orang tersebut kuji? Saya juga tidak tahu ayah, karena aku hanya mendengar cerita sosok di Huangsan, HMH, sudahlah, dan kamu tinggal di mana sekarang, kuji? Aku dan keluarga tinggal di Kunming. Oh, perjalanan yang jauh, itu nak, kenapa kamu ke sini? Aku hendak menemui ayah dan keluarga yang lain. Sikapmu ini bagus nak, dan tidak kusangka, kamu akan dapat berubah seperti ini, ini berkat pengajaran Peng Siok, ayah. Wan Peng, oh, apakah ia masih hidup? Masih ayah, aku juga baru mengunjunginya di hutan sebelah timur kota Hang Si, luar biasa, diakah yang mengajari, sehingga kamu mendapat jalan terang? Demikianlah ayah, paman juga telah berubah setelah mendengar syair seorang pemuda sastrawan kala itu, sejak itu paman menyendiri dan tidak mau terlibat urusan head to. Beruntunglah kalian nak, dapat mengecap yang namanya bahagia. Baiklah, ayah, mungkin kami sebaiknya melanjutkan perjalanan. H.M.H., malam begini kamu akan membawa cucu dan mantu, ah, nasibku yang buruk tidak dapat menahanmu anakku. Tidak mengapa ayah, anak maklum dengan keadaan ayah, hendak ke manakah lagi tujuanmu nak? Kami hendak ke Kaifeng, untuk menemui Lunko, setelah itu ke Chang'an untuk menziarahi makam ibu, sampaikan salam ayah pada kakamu, dan adikmu Hon Sian Hui. Baiklah ayah, kami berangkat ayah. Baik, maafkan aku mantu dan kalian dua cucuku, sahut Hon Hang Fee dengan metu berkaca-kaca, tidak mengapa Gak Hu, tabahkanlah hati Gak Hu. Terima kasih mantu, hati-hatilah kalian di jalan, ujar Hon Hang Fee sambil mengantar anak dan mantunya keluar. Naas memang hidup yang dialami Hon Hang Fee, sejak kebutaannya, ia menjadi kehilangan widbawa di depan anak istrinya, sikapnya yang tidak tegas pada istrinya, yang ditenggarai perilaku pengecutnya menjadi boomerang yang menghantam dirinya sendiri, dia terpaksa tunduk pada istrinya yang gemas cemburu yang berkarat pada dirinya, kelakuannya yang tidak bisa ditegakkan di depan istrinya membuat ia merasa rendah diri. Kuko, apakah kita malam ini meninggalkan kota Bicu? Tentu tidak siang moi, kita akan mencari penginapan untuk melewatkan malam ini, jawab Saiku, malam itu mereka tidur di sebuah penginapan kecil, dan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Kaifeng, hampir tiga hari perjalanan itu larut dengan kesunyian, keluarga itu lebih banyak berdiam, hal Saiku larut dengan lamunan tentang keadaan ayahnya, sementara anak dan istrinya tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari keempat, perjalanan kembali normal, pemandangan di sepanjang perjalanan membuat suasana berubah, panorama alam yang menawarkan keindahan, membuat hati terpana dan berdecak kagum, dan Hon Saiku pun sudah melupakan permayanan pikirannya selama tiga hari ini, mereka istirahat di pantai sebuah telaga, setengah hari mereka menikmati kenyamanan di tempat itu, Han Liutan sangat kegembira saat berenang di air yang sejuk dan jernih. Di dalam hutan sebelah timur kota Kaifeng, seorang gadis kecil berumur 13 tahun dengan gerakan luar biasa gesit bersilat di depan lelaki paruh baya berpakaian sastrawan, jurus-jurus yang dikeluarkan luar biasa indah dan kuat, suara yang jernih terdengar lantang saat ia mengeposin Kang, hawa pukulan dari tangan yang kecil dan lentik itu berkesiuran membuat pakaian lelaki sastrawan itu berkibar, hampir dua jam gadis kecil bergerak lincah, dan akhirnya gadis kecil itu mendarat ringan di atas tanah setelah bersalto tiga kali di udara. Bagaimana Lunko, apakah gerakanku dalam jurus Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma, masih ada yang salah? Tidak lagi Huite, semua langkah dan gerak sudah tepat, dan nanti setelah Bun Sian Sin Kang, tenaga sakti dewa sastra, serta Bun Ing Hong, angin mega sastra, mencapai sempurna, maka dua ilmu tangan kosong Bun Li Hoat, jurus tarian sastra, dan Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma, yang telah kamu latih akan menimbulkan efek yang luar biasa. Jadi Lunko, apakah aku akan mempelajari Bunen Kiam Hoat, jurus pedang mega sastra tanya gadis kecil itu dengan sinar metu berbinar? Belum lagi Huite, karena ada satu lagi ilmu jurus tangan kosong yang akan Koko ajarkan padamu, apakah nama jurus itu Lunko? Nama jurusnya adalah Bun Sian Min Ling Chi, jari titah dewa sastra, kapan aku akan mempelajari jurus tersebut? Lunko, dua minggu lagi, setelah semua ilmu yang kamu pelajari delapan tahun ini kamu lakukan dalam satu hari. Maksud Lunko, setiap hari selama dua minggu ini aku harus melatih T.E. Tong Pak Sian, Dewa Utara Menggetar Bumi, Lam Leong Sin Chiang, Telapak Sakti Naga Selatan, In Hua Bun Pit, Pena Sastra Melukis Mega, K.W. Ihut San Sian, Dewa Kipas Penakluk Iblis, Bun Li Hoat, jurus tarian sastra, dan Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma. Benar Hwite, karena jurus Bun Sian Min Ling Chi merupakan serapan dari semua ilmu tadi, baiklah Lunko, selama dua minggu ini, aku akan melatih seluruh ilmu yang telah ku pelajari. Baiklah adikku, hari sudah jauh sore, sekarang marilah kita pulang, lalu adik-beradik yang berjauhan umur ini keluar dari hutan, umur Siao Tayap sudah 45 tahun, sementara adiknya itu masih 13 tahun. Saat malam tiba, keduanya sampai di rumah, mereka disambut Han Hu Jin dan dua anaknya, Han Liang Jin dan Han Bui E Hoa, setelah keduanya mandi dan berganti pakaian, lalu mereka pun makan, sementara di ruang pustaka puluhan murid sudah hadir untuk mengikuti pelajaran sastra. Tidak lama mereka menunggu, Han Liang Jin masuk ke ruangan dan memberikan pelajaran kepada murid-murid. Han Liang Jin sudah satu tahun menggantikan ayahnya memberi pelajaran kepada murid-murid, baik pelajaran silat maupun sastra. Dan di lain ruangan 12 murid wanita termasuk Han Bui E Hoa dan Han Sian Hui diajari oleh Han Fe Ilun, mereka mengikuti pelajaran dengan tekun, komplek besar itu hening, hanya suara Han Fe Ilun dan Han Liang Jin yang terdengar saat menguraikan pelajaran, setelah dua jam pebuh kelas itu pun bubar, para murid kembali ke kamar masing-masing. Apakah Bibi Hui langsung istitahat? Tanya Bui E Hoa. Benar Hoa Ji, Bibi hari ini sangat lelah, jadi Bibi akan cepat istirahat. Baiklah Bibi Hui, aku mungkin agak lama, karena aku mau membantulin Sumoy mengerjakan beberapa tugas yang diberikan ayah. Ya, tidak apa Hoa Ji, ujar Sian Hui sambil meletakkan peralatannya di atas rak, dan duduk di atas ranjangnya. Keesokan harinya komplek bukuan Sian Sio Chai kembali aktif sebagaimana biasa, dari sejak matahari terbit para murid baik yang laki-laki maupun perempuan sudah duduk berbaris melakukan Sio Lian di Lian Mahutia, setelah matahari naik tinggi, Han Liang Jin berdiri dan memimpin latihan, sementara di taman belakang Han Fe Ilun dan adik kecilnya juga sudah memulai dengan latihan, mereka bergerak bersama dan seirama, semua ilmu yang dipelajari Han Sian Hui diperagakan. Han Sian Hui dengan tekun dan telatan melatih semua ilmu yang dipelajarinya, kadang latihan itu dilakukan di taman belakang, dan kadang di hutan sebelah timur, Han Fe Ilun sangat perhatian kepada adiknya ini seluruh kasih sayang ia tumpahkan, adiknya ini adalah amanah di penghujung ajal ibunya tercinta, Han Sian Hui juga sangat seing dan hormat pada kakaknya yang demikian telatan membina dan menyayanginya, sejak umur 7 tahun, ia sudah tahu benar siapa dia dalam keluarga, siapa ayahnya dan bagaimana ia dibawa kakaknya dari rumah ayah mereka. Bagainya kasih sayang kakak dan sosonya serta dua keponakannya berlimpah ruah kepadanya, kakaknya adalah ayah sekaligus ibu baginya, kebijakan kakaknya merupakan pijakan kokoh dalam jiwanya, karakter. Kakaknya merupakan anutan agung baginya, gerak dan tingkah kakaknya banyak mempengaruhi pembawaannya, dari keralangkah, nada bicara menyerupai kakaknya, hingga umur 12 tahun pancaran Wibawa bersahaja dalam dirinya menonjol di kalangan penghuni komplek bukaan. Pagi itu kembali Han Sian Hui bersama kakaknya berlatih di dalam hutan, di depan kakaknya ia peragakan semua ilmu yang sudah ia pelajari dengan tangkas dan kuat, tanpa lelah ia tumpahkan segala ilmu yang ia serap selama ini, hingga akhirnya selesai pada saat senjata maram tiba, setelah mengasuh sebentar, Han Fe Ilun turun dari atas batu. Hui Teh sekarang perhatikan gerakan kokoh seru Fe Ilun, lalu ia pun memperagakan jurus Bun Sian Min Ling Chi, jari titah Dewa Sastra, gerakan itu dimulai dengan besi Sem Kua, kedua tangan dengan posisi jari telunjuk dan tengah berdiri, sementara tiga jari ditekuk saling mengikat, sejajar dengan di depan wajah, lalu diawali dengan sebuah salto di udara, dan saat menjejak tanah kuda-kuda berubah menjadi Pat Kua sementara tangan dengan posisi jari tetap mulai melukis diawan dalam rangkuman sastra yang penuh dengan kata dan makna, tangan dan jari kaya dengan gerakan kata, sementara kedudukan kaki kaya dengan gerak perpaduan besi Pat Kua, Sem Kua, dan Hun Kua. Sebanyak dua kali Han Fe Ilun memperagakannya dengan lambat, dan pada kali ketiga ilmu itu ia peragakan dengan cepat, Sian Hui tanpa berkedip memperhatikan setiap langkah dan gerak kakaknya, ilmu yang terdiri dari delapan jurus itu cepat ditangkap dan difahami oleh Sian Hui, setelah kakaknya selesai, maka ia pun menirunya dengan cermat hingga selesai, Han Fe Ilun tersenyum melihat kecermatan adiknya. Besok latihlah delapan jurus itu adikku, dan marilah kita bergegas karena hari sudah malam, ujar Fe Ilun dan keduanya segera berkelebat dari dalam hutan, dan sebentar saja keduanya sudah memasuki gerbang kota, bersamaan dengan masuknya sebuah kereta kuda. Maaf si cu aku hendak bertanya seru lelaki yang berada di kursi saiz, dia tiada lain adalah Han Saiku. Han Fe Ilun menoleh. Ada apakah si cu, apa yang dapat saya bantu? Tolong saya si cu, saya hendak ke rumah saudara saya yang bernama Han Fe Ilun, dimanakah rumahnya Han Fe Ilun menatap lekat lelaki yang menanyakan dirinya, dan mengaku saudaranya, dan tiba-tiba Han Liutan keluar dalam kereta dan duduk di samping ayahnya. Ayah apakah ini kota Kaifeng? Benar Tanji, sebentar lagi kita akan sampai di rumah lunpekmu. Maaf si cu, kalau boleh tahu siapakah namamu, dan dari manakah kalian aku bernama Han Saiku, si cu, dan kami dari kota Kunming di wilayah barat. Kute, apakah ini keluargamu? Tanya Fe Ilun dengan haru, Saiku terkejut dengan panggilan dan nada suara yang berubah itu, ia menatap lekat pada lelaki di depannya. Lunku, apakah kamu Lunku serunya serak? Benar, benar adikku, oh, apakah kamu yang datang dari jauh hendak mengunjungiku? Benar Lunku, aku datang hendak menemuimu, sahut Saiku segera turun dan menjurah hormat pada saudara tuanya, dan diikuti oleh Han Liutan. Terimalah hormat adikmu Lunku, ini adalah anak saya, ini istri saya serta putrit saya, ujar Saiku, dan memperkenalkan keluarganya. Adikku Saiku, naiklah kembali dan marilah kita ke rumah, ujar Fe Ilun, lalu mereka naik kembali ke dalam kereta, Fe Ilun duduk di samping Saiku, sementara Han Sian Hui duduk di dalam kereta bersama keluarga yang mengaku saudara kakaknya. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Han Fe Ilun, yang Sian yang menunggu di balai-balai depan rumah segera berdiri menyambut suaminya yang datang-datang naik kereta kuda. Kita kedatangan tamu kah Lunku? Benar Sian Moi, tamu kita kali ini amat istimewa, ayo itu Moi Soso, adik Ipar, dan dua keponakan sambutlah jawab Fe Ilun dengan hati gembira, yang Sian membawa Bu Sian masuk ke dalam rumah. Adikku, marilah kita makan dulu. Baik Lunku, marilah sahut Saiku dengan haru dan bahagia dengan penyambutan kakaknya yang hangat luar biasa itu, dua pelayan segera menyiapkan kembali hidangan, lapat-lapat putra dan putri Han Fe Ilun terdengar sedang mengajar para murid, makanan itu luar biasa nikmat dirasakan Han Saiku dan istrinya, tentu demikianlah, karena di samping rasa leper ditambah lagi dengan hangatnya penyambutan yang mereka terima. Setelah selesai makan, Fe Ilun mengajak adiknya untuk mandi, sementara yang Sian mengantar Bu Sian ke kamar mandi lainnya, sementara itu dua pelayan sibuk mempersiapkan kamar tamu, Han Saiku dan istrinya berganti pakaian, kamar mereka telah disiapkan dan dirapikan, begitu juga kamar untuk dua anaknya. Alangkah luar biasa sambutan Cihu pada kita Kuko. Benar sekali Sing Moi, aku tidak mengira akan seperti ini hangatnya sambutan beliau, marilah kita menemuinya, Sahut Saiku, suami istri itu keluar dari kamar dengan perasaan ringan dan segar. Kuji dan Moi Soso Dudullah, sungguh aku tak dapat melukiskan rasa bahagia di hatiku dengan kedatangan kalian ini. Demikian juga aku Lunko, hangatnya sambutan Lunko, dalam sekejap telah menghilangkan kepenatan kami. Hahaha, syukurlah jika demikian adiku, dan ceritakanlah bagaimana perjalanan yang luar biasa jauh ini. Perjalanan sampai sejauh ini, tiada kendala Lunko, niat kami untuk mengeunjungi keluarga telah terpenuhi. Adiku, keadaanmu ini sangat membuat hati tunduk dengan garis kehidupan, dan aku sangat bangga dengan itu. Ceritakanlah Kuji bagaimana semua ini bisa terjadi. Awal dari semua keadaanku ini karena bertemu dengan Paman Kuwan Pengdikota Hafsi kira-kira 20 tahun yang lalu, Jayalah yang menelarkan perubahan dirinya kepadaku, dan tentunya Lunko tahu bagaimana kami sebelumnya, Paman menjadi Lao dan aku bagian dari Sam Chu. Oh, jadi Paman itu adalah Lao. Benar Lunko, Paman dipanggil dengan Lao Pat, dia adalah adik kandung dari ibuku. Bagaimana pengsilok itu berubah, Kute? Apa yang merubah beliau amatlah sederhana, Lunko, sederhana bagaimana maksudnya Kute? Hanya karena berada di puncak kemarahan dan kekecewaan, dan merasa terhina dikalahkan ayah, ia mendengar seorang sastrawan melantunkan sebuah syair yang membuat dia tergugah, dan sejak itu ia tidak lagi mau terlibat dengan urusan Hetu. Ia berusaha untuk memperbaiki dirinya, membersihkan batinnya. Oh, jadi itukah Shok Peng itu, Gumam Fe Ilun, dan membuat Saiku heran. Apakah Lunko pernah bertemu dengan Pek Shok? Bertatap muka tidak, tapi saat kondisi seperti yang kamu ceritakan itulah, aku melihatnya, eh, kalau begitu, sastrawan yang melantunkan syair itu adalah Lunko sendiri. Benar Kute, dan syukurlah jika demikian halnya, lalu setelah bertemu dengan Peng Siok, selanjutnya bagaimana Kute? Aku selama enam bulan hidup bersama Peng Siok, dan belajar padanya, dan setelah itu aku berkelanan terus ke barat, dan akhirnya aku bertemu istriku di Kunming, dan kami menikah dan menetap di sana. Sungguh aku tidak mengetahui latar belakangku ko, Cihu, kalau tidak bertemu dengan Siok Peng, Selabu Siang. Bersyukurlah kita Muesoso, bahwa suamimu memang kuat dan teguh untuk berubah, keluar dari kegelapan dan berusaha untuk tidak kembali, membutuhkan tekat yang luar biasa. Ini semua berkat syair Lunko yang menyuruh untuk menilih ke dalam batin sendiri, apakah bunyi syair itu Cihu Selabu Siang penasaran? Hehehe, apakah aku atau kamu yang melantunkannya Kute? Lunko sendirilah yang melantunkannya, aku juga ingin mendengar sebagaimana Peng Siok mendengar, HMH, bunyi syairnya adalah. Hang Fe Ilun melantunkan syair. Kenapa menyalahkan warna kain, jika kulit sendiri tidak ada pilihan, kenapa menyalahkan orang lain, jika diri juga penuh kesalahan renungkan sendiri ke dalam batin, pasti ketemu sebab dari keadaan-keadaan tanpa sebab tidaklah mungkin, demikianlah liku kehidupan. Luar biasa Lunko, pantaslah Syok pengterpana dan tergugah, di samping kata-prakata yang mengandung ajakan, nadanya juga demikian lembut menggugah. Tapi yang luar biasa Kute, adalah Peng Siok yang mampu membuka hatinya, dan mencerna apa yang didengar telinganya, dan yang membuat salut adalah kemampuannya untuk menata ulang kebobrokan batin yang ia rasakan dengan apik dan kokoh, dan kamu juga adikku tidaklah kurang luar biasanya, dengan hati manut, kamu dapat membuka hatimu, walal di saat itu kamu dalam puncak kebanggaan dengan jati dirimu yang gelap gulita saat itu. Han Liang Jin muncul hampir bersamaan dengan adiknya Han Wee Hoa. Jin Ji dan Hoa Ji, beri salam pada paman mohon saiku perintah Feilun pada kedua anaknya, Liang Ji dan Wee Hoa segera menjura pada saiku. Terimalah salam hormat kami Siok, ujar Liang Jin. Bangkitlah Jiwi Ji, paman senang dan bangga dengan kalian, sahut saiku, lalu Liang Jin dan Wee Hoa duduk. Lunku, aku dan keluarga sudah mengunjungi ayah, dan dia mengirimkan salam pada Lunku dan Hoi Moi. Oh, apakah keadaan ayah baik-baik saja Kute? Sepertinya tidak Lunku, ayah sudah lama mengalami kebutaan, apakah Lunku tidak tahu buta, saya tidak tahu Kute, bagaimana ayah jadi buta? Kata ayah, ia didatangi seorang yang berjulukan Anggan Kwei, Iblis Mati Merah, ayah beradu pandang dengan dia, dan ayah kalah hingga matanya pecah. H.M.H., orang tua itu memang luar biasa, saya pernah bertemu dengan dia, ternyata dia pergi juga mencari ayah. Dan tidak hanya itu, Kwei Ong juga mengalami hal yang sama, seminggu sebelum kedatangan Lunku ke sana. Ya, kebutaan Kwei Ong saya tahu, jadi kamu juga sudah pergi ke Hwang San, Kute. Benar Lunku, dan sepertinya Anggan Kwei ini masih susu kami, dan kedatangannya ke Hwang San adalah untuk mengambil pusaka ayah yang ada di tangan Ong Ko. Tentu ada maksud dia mengambil kitab itu, namun sampai sekarang, saya tidak pernah mendengar ada orang muncul dengan julukan Anggan Kwei. Tapi dari cerita Soso di Hwang San, orang tua itu tinggal di Lembah Kembang di utara kota Chang'an, dan saya yakin O Keli yang pergi ke sana, tiga tahun yang lalu. Oh, begitu, H.M.H., misteri Anggan Kwei ini perlu diselidiki. Benar Lunku, kiranya jangan sempat ilmu-ilmu itu disalahgunakan. Pembicaraan adik beradi seayah itu terus berlangsung hingga larut malam, bahkan sampai anak dan istri mereka berangkat tidur, masih banyak yang mereka bincangkan, hingga Saiku tahu tentang keberadaan Hwang San Hui, dan Fe Ilun juga tahu tentang gambaran keadaan ayahnya di Bicu dan sikap adik-adiknya yang kurang pantas. Han Saiku dan keluarganya lebih sebulan tinggal di Kaifeng, keberangkatan Han Saiku dan keluarganya dilepas oleh keluarga Han Fe Ilun, dari Kaifeng mereka akan menuju kota Chang'an untuk menjiarahi makam ibu kandungnya Wan Lin, puas sudah hatinya setelah bertemu dengan saudaranya Han Fe Ilun, demikian juga dengan keluarganya yang begitu baik diterima dengan harmonis. Di bangunan di tengah Kongciak Kok, 20 orang sedang mengadakan pertemuan penting sebaiknya kita laksanakan target pertama kita, Ujar Ui Bin Mu. Benar, dan selama 3 tahun kita sudah merapungkan Liong Piantin, Barisan Rantai Naga, Timpal Kwei Simlotong. Jika memang kita sepakat besok pagi kita akan berangkat, namun sebelumnya kita harus rencanakan tempat dan waktu bertemu dengan Siao Tayap Selapak Sin Leong. Menurut saya, kita langsung saja datangi rumahnya dan babat habis, sahut huang hokoi. Tidak bisa begitu, karena jika kita langsung ke rumahnya kita tidak akan bisa mengeroyuknya sesuai rencana. Kalau begitu kita membuat surat tantangan kepadanya, selama Bin Kwei Ia, demikian lebih tepat, sahut Iblis Buta. Baik jika demikian, malam ini kita akan berkemas untuk perjalanan besok, Ujar Insin Chiang sambil berdiri, dan sebagian mereka bubar, yang tinggal hanya Iblis Buta dan saudaranya Pak Sin Leong. Apakah kamu sudah siap, Liang Te? Aku selalu siap, Ong Ke, tapi aku tidak tahu bagaimana denganmu. Aku lebih dari siap Liang Te, aku sangat dendam kepadanya, yang telah memperteliharta kekayaanku. Sahut Hong Kwei Iong dengan mati berkilat, dan tidak lama kemudian kedua saudara itu meninggalkan ruangan untuk istirahat. Keesokan harinya anggota Barisan Langit meninggalkan Lembah Merak, dan sebulan kemudian mereka sampai di Pekuansan, hutan lutung putih, hutan sebelah utara kota Kaifeng. Baik, sesuai dengan rencana yang kita sepakati, bahwa kita akan menantang Siao Taihab, maka ke hutan inilah sebaiknya kita suruh dia, Ujar Uibinmu. Benar, dan tulislah surat tantangannya Heng San Hek Peng biar saya yang akan menyampaikannya ke dalam kota, selah Toh Mialanmo, lalu Heng San Hek Peng mengeluarkan sehelai kain putih dan menulis surat tantangan. Tidak lama kemudian, Toh Mialanmo berkebuat dari tempat itu menuju kota Kaifeng, menjelang sore, ia memasuki kota, tidak sulit untuk menemukan kediaman Siao Taihab dan saat malam tiba, Toh Mialanmo sudah berada di depan kompleks Sin Siu Chai, keadaannya sepi dan hening, semua murid dan keluarga Han sedang makan malam, dengan mengerahkan Sin Kang Toh Mialanmo berseru dengan lantang. Siao Taihab, keluarlah jika kamu punya nyali dan berkebetulan dua orang murid lewat hendak masuk ke ruang perpustakaan. Ciam Pua, Suhu dan keluarga sedang makan malam, apakah hal yang penting sehingga Ciam Pua datang ke sini sela seorang murid. Huh, dengus Toh Mialanmo sambil mengibaskan tangannya, dan sebuah benda wana putih melesat ke arah murid yang berbicara, dengan sigap ia memiringkan tubuhnya, sehingga benda itu hanya lewat di sampingnya dan menancap di tiang selaras rumah, Toh Mialanmo tanpa cakap sudah berkebuat pergi. Apa maksudnya dengan menyerang kita, dan lalu pergi Suheng? Mungkin ia hendak memberikan tantangan pada Suhu, lihatlah benda yang dilemparnya adalah sehelai kain, lalu keduanya mendekati tiang, di mana kain putih berlipat melekat tertahan sebuah senjata rahasia berupa paku kecil, lalu kemudian mereka terus masuk ke dalam perpustakaan tanpa mengusik benda tersebut. Murid-murid yang lain pun pada datang dan mengambil tempat duduk, dan tidak berapa lama Hon Liang Jin masuk dan memulai pelajaran, setelah dua jam berlangsung pelajaran selesai, dan dua murid yang tadi dijumpai Toh Mialanmo mendekati Hon Liang Jin. Suheng, tadi ada seorang meneriaki Suhu, dan menancapkan sebuah surat tantangan di tiang selaras rumah. Jadi, orang yang tadi berteriak datang hanya untuk memberikan surat tantangan sepertinya demikianlah Suheng. Baik kalau begitu, dan kalian kembalilah Jiwi Sute. Kedua murid itu segera menjurah dan berbalik keluar dari ruangan. Han Liang Jin keluar dan melangkah ke arah tiang selaras rumah, lalu mengambil surat yang dilemparkan dan membawa ke dalam rumah. Ia duduk di ruang tengah menunggu ayahnya yang belum keluar dari kelas belajar murid perempuan, tak lama ia menunggu sepuluh murid sudah keluar dan Hon Fe Ilun keluar bersama putri dan adiknya, lalu masuk ke ruang tengah, setelah ayahnya duduk. Ayah, orang yang berteriak tadi melemparkan surat tantangan ujar Liang Jin sambil meletakkan kain putih di atas meja, Fe Ilun mengambil surat itu dan membacanya. Tian Tin mengajukan tantangan pada Siao Taihap, besok pagi di Pekwansan Tei Tin menunggu jika memang punya nyali dan kehormatan penuhi tantangan. Apakah ayah akan memenuhi tantangan itu? Sudah merupakan satu keharusan untuk memenuhi undangan orang, dan karena ini tantangan dari yang menamakan dirinya Barisan Langit, maka ini artinya lebih dari seorang, jadi pesan ayah padamu Jin Ji, jika ayah tidak kembali saat makan siang maka susulah ayah, jawab Hon Fe Ilun, dan Liang Jin menganggung mengerti. Ayah, apakah ayah kenal Barisan Langit ini selabwe ehoa? Ayah baru dengar nama ini, yang pasti mereka ini adalah Hak Tu yang sudah mempersiapkan diri. Jika demikian, Lun Ko hati-hatilah, sangat bisa jadi mereka akan curang dalam tantangan ini, selahon Hu Jin dengan hati cemas. Doakan saja Lian Moi, semoga Koko dapat mengatasinya, sahut Fe Ilun menetapkan hati istrinya. Keesokan harinya, Fe Ilun menuju Pekwansan, dan saat matahari naik sepenggalah, ia sudah memasuki hutan lutung putih, dan tidak berapa lama Fe Ilun melihat lima orang berumur sepantaran dengan dirinya berdiri keren menatapnya dengan tajam. Mereka itu adalah Ui Bin Mo, Toh Mialan Mo, Mabin Kwei, Huang Ho Kwei dan Insin Chiang. Bagus kamu sudah datang siau tai ha ujar Ui Bin Mo dengan nada sinis. Cui mengundang, jadi saya haruslah datang. Sahut Han Fe Ilun tenang, melihat ketenangan itu, hati lima orang itu bergetar. Kalian berlimakah yang menamakan diri dengan Tiantin? Kita tidak perlu berbasah basi, jadi bersiaplah siau tai hap sahut Ui Bin Mo dan perkataan itu seperti komando bagi empat rekannya langsung menyerang, dan Han Fe Ilun yang sedari tadi siap dan waspada melompat ke atas dan serangan lima orang itu leput, dan saat Han Fe Ilun menjejak tanah, kelimanya sudah mengambil posisi masing-masing, Han Fe Ilun hanya sesaat tegak, karena Ui Bin Mo sudah memulai serangan dari arah kanan, dan disusul Insin Chiang dari arah kiri, jarak serangan hanya beberapa detik, dan Han Fe Ilun dengan gesit memakai semua serangan yang laksana gelombang yang beruntun. Pertempuran itu berlangsung cepat dan seru, lima orang itu dengan gerakan yang kuat dan teratur berusaha menekan kedudukan siau tai hap namun hingga 30 jurus mereka belum berhasil mendesak Beng Cu Yang Kosen ini, selama 30 jurus itu belum memberikan serangan berarti, karena Beng Cu Yang bijaksana ini terlebih dahulu membaca keadaan lima lawannya dalam formasi serangan yang luar biasa dasyat itu, setelah jurus ke-40, siau tai hap mengeluarkan kipas terselip di pinggangannya, dengan jurus T.E. Tong Pak Sian, Dewa Utara menggetar bumi, membangun serangan yang kuat dan cepat, lima lawannya mulai merasakan kekosenan sang Beng Cu. Setiap serangan mereka terbentur dengan kuatnya Sin Keng di setiap kibasan kipas siau tai hap kipas yang digerakan dengan begitu luar biasa membuat serangan lima lawannya bergetar dan terpental. Pertarungan dengan jumlah tidak seimbang itu berlangsung sengit, satu jam sudah berlangsung, puluhan jurus sudah berlalu, formasi serangan lima lawan memang harus diakui sangat alot dan ulet, karena walaupun setiap serangan terpental, siau tai hap tidak dapat melanjukan serangan karena hanya dalam hitungan detik empat serangan sudah harus dielak dan ditangkis, namun dengan tabah siau tai hap untuk mencari titik lemahan dari barisan yang harus diakui sangat kuat dan cepat itu. Dan akhirnya setelah pertarungan berlansung selama dua jam, siau tai hap mengkombinasikan dua ilmunya T.E. Tong Pak Sian dengan Lem Leong Sin Chiang, sehingga sepuluh jurus kemudian, saat serangan Mabin KWI terpental dengan gerakan kipasnya, langsung disusul dengan sebuah pukulan jarak jauh dalam rangkaian jurus Lem Leong Sin Chiang dan tak pelak Mabin KWI tidak kuasa menghindar dan tubuhnya telak menerima serangkum pukulan dasyat sehingga ia terlempar dan menabrak pohon hingga tumbang, dan di saat yang bersamaan Hon Fe Ilun sudah memamapaki empat serangan lawan yang lain. Fidel bagi Toh Mialanmo yang terkejut melihat seorang rekannya Amruk, sehingga serangannya yang terbentur membuat ia tidak cepat untuk menghindar sebagaimana sifat formasi yang mereka ciptakan, dan tak pelak sebuah serangan kilat di mana daun kipas menyobek uratna di lehernya, darah munkrat, dan untungnya tiga serangan sudah menyebukan siau tai hap, namun tiga serangan itu segera dengan mudah dipatahkan, dan serangan balasan dari Beng Cu tidak dapat lagi dibendung dan dalam sepuluh gebrakan, susul menyusul tiga lawannya terjungka Amruk tak berdaya. Di akhir gebrakan siau tai hap dua lawannya tewas seketika, yakni Ui Ibin Mo dan Huang Hokuai tengkorak kepala mereka pecah akibat ketukan gagang kipas siau tai hap darah keluar dari metu dan telinga, sementara In Shin Chi yang muntah darah menerima pukulan sakti dari Beng Cu, dan tak lama Toh Mialan Mo yang menggelepar seperti ayam disembelih akhirnya terdiam karena nyawanya sudah terbang, ia tewas bermandikan darahnya sendiri. Han Fe Ilun menatap dua lawannya yang terduduk dengan muka pucat dan nafas tersegal-segal, tapi hal itu tidak berlangsung lama, lima banyangan tiba-tiba datang menyerbunya, dengan sigap siau tai hap berkelit, lima orang ini adalah Lem Giam Lee, Kwe Isim To Anio, Heng San Hek Peng, Pek Lek Chiang Kwe I dan Hou Hyat Mo. Serangan mereka datang bertubi-tubi, namun dengan ginkangnya yang tinggi membuat Beng Cu sangat sulit untuk didesak, terlebih sin keng siau tai hap memang jauh di atas semua lawannya, kembali apa yang dialami lima pengeroyok pertama, semua serangan terbentur dan kali ini lebih cepat karena kombinasi serangan Beng Cu memporak-porandakan barisan mereka, hanya satu jam berkutatnya pertarungan, lima lawannya sudah terdesak hebat, hancurnya formasi dimulai dengan tumbangnya Pek Lek Chiang Kwe I dengan sebuah pukulan Lem Leong Sin Chiang, lalu disusul dengan amruknya Lem Giam Lee dengan nyawa putus, karena dadanya remuk kena jotosan gagang kipas. Dan kemudian disusul tewasnya Heng San Hek pengkarna tidak kuasa menahan hebatnya tendangan yang menghantam dadanya hingga rongga itu remuk, lalu disat hampir bersamaan Kwe I Sim To Anyo dan Hou Hyat Mo tewas terjungkal, tengkorak kepala Hou Hyat Mo pecah, sama hal dengan duarkannya pada rombongan pertama, sementara Kwe I Sim To Anyo mengalami nasib yang sama dengan Lem Giam Lee, rombongan ini empat tewas dan Pek Lek Chiang Kwe I megap-megap terluka parah. Tiga orang yang terluka parah itu menatap tajam pada Han Fe Ilun. Sebutkan, siapa kalian sebenarnya namun tidak ada jawaban dari tiga orang yang terluka parah itu, dan tidak lama kemudian lima bayangan muncul lagi dan langsung menyerang, sesaat Xiao Taihap terkejut karena tidak menyangka akan ada lagi lima orang yang menyerangnya, beberapa jurus Xiao Taihap kelabakan, dan untungnya ia cepat menguasai keadaan dan membangun pertahanan, gelombang serangan dari lima lawan baru ini luar biasa, mereka adalah Kwe I Lim Kowai, Lui Kong Tewai, Hwa I Kwe Ibo, Ken Ji U dan Shin Ji Umo. Hari sudah lewat siang, desakan lima lawannya makin gencar dan demikian rapat menekannya, kali ini Xiao Taihap hanya dapat bertahan, karena tidak punya peluang untuk membangun serangan, karena tekanan yang demikian kuat dan rapat, dan sedikit lelah setelah bertempur setengah hari penuh, sebuah sabetan pedang dari Hwa I Kwe Ibo melukai bahunya, melihat hasil yang mulai tampak, membuat lima lawannya makin bertubi-tubi menekan pertahanan Xiao Taihap dan saat itu Putra Beng Cu sudah tiba dan menonton pertandingan luar biasa itu. Melihat kemunculan Hong Liang Jin, lima lawannya terkejut, dan kelengahan itu sudah cukup membuat Xiao Taihap untuk bangkit, segera Fe Ilun mengeluarkan Moupitnya dan serangan kombinasian Hoa Bunpit, pena sastra melukis Mega, dan Kwe Ihud San Sian dibangun dengan gerakan cepat, tak ayal lima lawannya kelimpungan dan berusaha menghindar dari kejaran dua ilmu luar biasa ini, sekarang keadaan berbalik, Xiao Taihap yang tadi bertahan, sekarang sudah pada posisi menyerang, lima lawannya kalah tenaga dan kecepatan, dan hanya tiga puluh-puluh jurus mereka sanggup membendung keunikan dua serangan luar biasa dari Xiao Taihap. Korban pertama dimulai dengan ketukan gagang pada kepala Kwe Ilin Kuaia Amruk dan sesaat menggelapar lalu tewas, lalu disusul Xin Jiumo tewas seketika karena jantungnya pecah dihantam tusukan Moupit yang penuh tenaga Xin Kang, lalu sebuah tendangan menghantam perut Hwe Ai Kwe Iboia tersedak dan nyawa putus mengalami guncangan hebat pada perutnya, Kang Jiu mengalami hal yang sama dengan Toh Mialan Mo, di mana urat lehernya dikoyak daun kipas Xiao Taihap dia Amruk bermandikan darah, Lewi Kong Twei Amruk dengan tulang punggung patah di Totol Moupit Xiao Taihap dia menjerit histeris sangkit nyeri dan ngilunya. Terlebih ia terjerambap mengegerus tanah sepanjang dua tombak. Dengan nafas agak sesak Xiao Taihap memandang empat lawannya yang masih hidup, lalu menatap putranya. Jin Ji, segera kuburkan mayat-mayat ini mendengar perintah itu. Liang Jin, segera mencari tempat lunak dan menggali lobang besar, dan saat Senja tiba, sebuah lobang besar sudah selesai, lalu Liang Jin mengangkat mayat itu satu persatu dan menjejerkannya dengan rapi. Setelah sebelas mayat dimasukkan Hong Liang Jin menguruk tanah ke dalam lobang, dan kuburan besar itu pun selesai. Di sebalah selatan kota ada seorang tabib, jadi kalian segeralah ke sana, untuk mengobati luka kalian, ujar Han Fe Ilun lembut. Lalu ia berkebulat dari tempat itu, dan diikuti Liang Jin, mereka berlari cepat menuju kota, dan saat malam tiba, ayah dan anak itu sampai di rumah. Han Hu Jin merasa lega, setelah melihat suaminya pulang dengan selamat. Luka dipunda suaminya segera ia periksa dan bersihkan, dan dengan telatan dan penuh perhatian ia merawat luka suaminya, yang sempat dua hari demam. Setelah Xiao Taihap dan putranya meninggalkan hutan, saat malam tiba rombongan terakhir tiba, namun lawan sudah pergi. Bagaimana ini, rencana kita mentah dan kita dipecundangi oleh Xiao Taihap ujar Ang Mo Kwei dengan nada geram. Bagaimana keadaan kalian selai beli spaksin liom? Segeralah kami diobati dulu, dan kata Xiao Taihap ada seorang tabib di selatan kota, Sahut Isin Chiang. Sudah kalau begitu, kita ke sana saja, dan setelah itu baru kita bicarakan rencana selanjutnya, Sahut Iblis Buta, lalu empat rekannya membopong empat rekannya yang terluka, dan kembali hutan itu sunyi dan menjekam, dan sebuah kuburan besar teronggok di antara pepohonan. Sembilan orang itu sampai ke kediaman Tan Sin Siang yang berumur 60 tahun di belahan selatan kota, segera ia memeriksa empat orang yang terluka hebat, tangannya yang cekatan menggodok obat, kemudian ia memberi minum ke empat orang pasiennya. Untung luka kalian tidak ada yang mengandung racun, tapi walaupun demikian, setidaknya kalian selama dua minggu, jangan memaksakan diri bekerja berat atau mengeluarkan banyak tenaga. Sementara Iblis Buta dan empat rekannya menunggu di luar, mereka tenggelam dengan pikiran masing-masing. Tidak disangka usaha kita selama tiga tahun tidak ada gunanya, Gumam KWI Simloto. Memang sangat membuat penasaran, kita tak obahnya anak-anak di depan Siau Tayap Selaban P.KWI. Bagaimana menurutmu Iblis Buta, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ang MOU KWI. Aku juga bingung, usaha yang bagaimana lagi untuk menundukannya. Ongkel, sebaiknya hal ini kita bicarakan dengan susu kita itu. Apakah ia akan mau membantu kita? Kamu tahukan bahwa kita pusaka kita telah diambilnya. Saya yakin ia akan membantu kita, karena dia juga mempunyai rencana pada adik kita anak dari BKWI. Apa rencananya itu? Ia dan BKWI mengharapkan Kelak Bun Leong akan menjadi Beng Cu Hek Tu. Jika memang demikian, sudah sepatutnya kita mendukung harapannya itu, selang MOU KWI. Benar, terlebih ia adalah susu kalian, dan tentunya ilmunya hebat dan luar biasa, tambah BANP KWI. Baiklah, jika kita sepakat, kita akan kesana setelah empat rekan kita sembuh, sahut Iblis Buta. Di pinggir kota Chang'an tepatnya areal pekuburan warga, keluarga Han Saiku sedang duduk bersimpu di depan tiga makam, aroma dupa binting yang dibakar merebak di sekitar pekuburan itu, setelah satu jam Han Saiku dan keluarganya kembali ke penginapan. Tinggallah kalian di sini siang moi, akan aku usahakan saat malam tiba aku sudah kembali dari Hoa Kok. Baiklah Koko, dan hati-hatilah di sana, sahut Han Hujin, lalu Han Saiku meninggalkan kamar dan keluar penginapan. Menjelang sore, sampailah Saiku di depan sebuah bangunan megah di tengah lembah kembang, seorang pemuda berumur 17 tahun sedang duduk istirahat sambil mengeringkan keringatnya, sepertinya ia baru selesai latihan, matanya yang tajam memandang ke arah Han Saiku yang memasuki halaman. Anda siapa dan kenapa datang kemari? Saya Han Saiku dan hendak bertemu dengan seorang susok yang katanya tinggal di sini. Leong Ji segeralah mandi dan sebentar lagi kita akan makan, teriak Li Ching yang tiba-tiba keluar eh, Sam Chu ternyata, mari, mari masuk Sam Chu ujar Li Ching dengan senyum ramah. Siang emu bkwi, kamu kah yang menempati rumah ini benar Sam Chu, marilah masuk ke dalam. Han Saiku masuk ke dalam rumah dan tidak lama setelah ia duduk pelayan telah datang menyediakan minuman. Bkwi, aku datang hendak bertemu susok yang katanya tinggal di sini. Oh, sebentar Sam Chu, aku ke dalam dulu untuk menyampaikan padanya, sahut Li Ching, lalu ia masuk ke dalam, dan tidak berapa lama ia keluar bersama suaminya Tan Kui dengan metu, terpejam. Hehehe, kamu kah yang bernama Han Saiku benar, dan inikah yang menjadi susok kami? Hehehe, benar aku adalah Tan Kui Sute dari suhu kalian Lemsinpek, di manakah Sam Chu selama ini selali Ching? Aku sekarang tinggal di Kunming wilayah barat. Hehehe, jauh-jauh dari wilayah barat datang ke sini, tentu urusan kita bukan? Bisa dikatakan demikianlah susok, aku juga sudah dari rumah Hongkou di Hwangsan, dan dari cerita sosok yang ku dengar membuat hati penasaran. Apa yang membuatmu penasaran kuji? Selaku susok, bagaimana tega membuat Hongkou menjadi buta, hahaha, lucu jika hal seperti itu keluar dari mulutmu kuji, apa maksud susok dengan mengatakan lucu? Hehehe, kuji, kita ini adalah hak tu, dan tidak pernah berkutat pada pertanyaan kenapa, dan tentang kebutaan Hongkoui Ong, salah dia sendiri menipu dengan kemampuan yang masih jauh di bawahku. Dan kalau boleh tahu kenapa susok yang sudah demikian hebat masih menginginkan kitab tersebut? Hehehe, kalian merasa berhak dengan kitab ayah kalian, tapi muridku juga punya hak yang sama dengan kalian, dan ketahui lah karena mengingat kalian adalah sutit bagiku, maka aku masih berlaku lembut dengan kalian dengan mengedepankan hak di antara kalian, sebab tanpa itu pun, tidak ada yang janggal dalam kamu kita sebagai hektu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Semchoo, ketahui lah bahwa Liongji yang tadi Semchoo jumpai di luar adalah anakku, dan dia adalah adik seayah bagi Semchoo, selah Liching. Hujin, beberapa tamu datang dan sedang menunggu di luar, selah seorang pelayan. Baik aku akan coba lihat, siapa yang datang, sahut Liching, dan ia pun keluar, setelah sampai di luar dengan senyum ia menyambut kedatangan tamunya yang ternayat KWI Ong, Oke Liang dan tujuh orang Tiantin lainnya. BKWI apakah susok ada tanya Oke Liang? Ada Jichoo, marilah masuk, dan kebetulan sekali Semchoo ada di sini, eh, Kutte ada di sini seru KWI Ong dan Oke Liang bersamaan. Benar, marilah sahut Liching, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Hahaha, Ong Ji, Liang Ji bagus kalian datang, sapa Tan KWI, Syaiku yang melihat kedua kakaknya segera berdiri dan menjura. Kebetulan sekali kita bertemu di sini Ong Ko dan Liang ke, hehehe, Syaiku, cukuplah basa-basi itu, selah Oke Liang. Sebaiknya kiamakan dulu, dan setelah itu baru kalian lanjutkan pembicaraan, ujar Liching. Benar, marilah Ong Ji, dan kalian semua juga selah Tan KWI, lalu mereka pun menuju ruang makan, dan bersama Ahan Bun Leong juga sudah keluar dari kamarnya memasuki ruangan makan, mereka pun makan dengan suasana akrab. Setelah selesai makan Tan KWI mengajak semua tamunya ke ruangan dekat Lian Mahutia, begitu pula dengan Liching dan putranya. Ong Ji, apa hal yang demikian penting, hingga kamu dan tujuh temanmu ini datang kemari? Begini Susiok, kami telah membentuk satu barisan yang kami namakan Tiantin yang target pertamanya adalah menewaskan Syao Taihab. Eh, apa yang kamu katakan ini Ong Ko, Si Wau Taihab adalah saudara seayah bagi kita, bagaimana kamu berniat demikian, selasaiku dengan ada penasaran. Kamu kenapa ku te, tidak patut kamu mempertanyakan motif kita sebagai hekto, tegur oke liang benar ku ji, jangan kamu merusak suasana pertemuan ini selatan kuitegas, hal saiku terdiam. Lanjutkan Ong Ji. Dari hasil pertemuan yang kami lakukan di Lembah Merak di kota Tianjin, maka Tiantin berjumlah 20 orang, kemudian sebelum kami menemui target pertama, selama 3 tahun kami menciptakan formasi pengeroyokan dengan harapan dapat melumpuhkan Syao Taihab. Lalu bagaimana, apakah kalian berhasil? Kami gagal Susiok, dan sebelas dari kami menemui ajal di tangan Syao Taihab HMH, lalu kalian datang ke sini untuk apa? Kami ke sini, supaya Susiok turun tangan sendiri menewaskan Syao Taihab. Hehehe, bagaimana kalian yakin aku mau mengabulkan permintaan kalian? Susiok adalah senior hektu saat ini, jika bukan Susiok yang turun tangan, lalu siapa lagi, dan terlebih Susiok punya cita-cita sendiri kepada adik kami Hanbun Leong, jawab oke Leong. Hehehe, bagaimana pendapatmu kuji? Aku tidak ada komentar tentang niat dan rencana ini Susiok, dan sebaiknya aku permisi. Kute, kami harap kamu ikut andil dalam rencana ini, kita adalah Chusem pewaris dari enam datuk hektu, apa kamu hendak mengingkari itu? Warisan tidak aku ingkari, tapi sudah lama aku tidak ingin terlibat dengan urusan hektu, bodoh, arwah ibumu akan merasa kecewa dengan sikapmu ini. Bagaimana Leong kau tahu ibuku kecewa? Heh, sejak awal kita telah diamanatkan ibu-ibu kita untuk mempertahankan hektu, jika kamu tidak melaksanakannya, bukankah kamu telah mengecewakan ibumu? Leong kau tahu apa dengan amanat dan tanggung jawab, dan saya tidak mau memperpanjang permisi sahut saiku sambil berdiri dari tempat duduknya, dan segera melangkah keluar. Tunggu dulu saiku mentak tan kuwi. Apalagi Susiok aku tidak ingin berbantah dengan kalian. Yang mau berbantah siapa saiku? Aku hanya mau bertaruh denganmu apa maksud Susiok? Kamu boleh meninggalkan lembah ini, asal kamu mampu mengalahkan adikmu Bun Leong, apakah itu perlu Susiok? Sangat perlu, karena kekurang ajaranmu yang mengkhianati hektu. Sebaiknya kamu pikirkan sekali lagi ku te, sebelum semuanya terlanjur, selaka wei ong. Tidak ada yang perlu ku pikirkan perihal menjauhi prinsip hektu, keluarlah kamu Bun Leong sahut saiku sambil melangkah keluar ruangan dan masuklah Lian Butia, mereka semua keluar dan menuju Lian Butia, Han Saiku dan Hon Bun Leong turun ke lapangan. Leong Ji kamu beri penghajaran padanya, teriak tan kuwi, mendengar perintah suhunya, Bun Leong langsung melompat menyerang saiku, Han Saiku yang sudah siap siaga, berkelit dan membalas dengan serangan tidak kalah dasyatnya, pertempuran pun berlangsung dengan ketat. Suatu ketika sebuah serangan penuh hawasin Kang dalam gerak peidahut Bun Sian, dewa sastra menyembah Buddha, disambut dengan ilmu yang sama oleh Bun Leong, kedua tubuh mereka berputar laksana dua angin puting beliau yang bertabrakan. Duar, dan tak ayal tubuh Han Saiku terlempar dan melabrak ginding, tubuhnya ambruk ke lantai dua kali ia memuntahkan darah segar, dan nafasnya sesak, sementara Bun Leong berdiri tak bergeming. Hanya dalam dua tiga puluh jurus, Han Saiku yang kalah Gin Kang dan Sien Kang menatap sayur pada lawan yang menjadi adiknya ini. Kamu kalah Saiku, dan itu artinya kamu tidak boleh keluar dari lembah ini, untuk apa kalian sekap aku di sini tanyanya lemah. Hehehe, daripada kamu mencelah Hektu dengan sikapmu, sekalian saja kamu tidak berguna. Leong Ji, patahkan dua tangan dan kakinya teriak Tan Kui, Han Gun Leong segera melangkah dan mendekati tubuh Saiku yang sudah tidak berdaya, dan dalam dua gerakan kilat terdengar tulang patah, dua tangan Hon Saiku patah dua, dari bahu ke siku, dan dari siku ke lengan, begitu juga kedua kakinya patah dua, dari pinggul ke lutut, dan dari lutut ke tungkai. Benar-benar kekejaman luar biasa yang dilakukan Hon Gun Leong pada saudara seayahnya ini, Han Saiku tergeletak pingsan, semua yang menonton peristiwa itu hening, hanya ketawa Tan Kui yang terdengar. Ching Moi, suruh pelayan membawa Saiku ke dalam gudang di belakang teriak Tan Kui, dan ia pun berdiri dan meninggalkan Lian Butia, semuanya mengikutinya masuk kembali ke ruang pertemuan tadi, seakan-akan tidak ada yang terjadi mereka melanjutkan pembicaraan. Bagaimana Su Siok? Tentu Sui Sok mau menewaskan Siao Tai Hap bukan? Perkara Siao Tai Hap tidak perlu kalian cemaskan, biar Beng Cu kalian yang akan mengurusnya, maksud Lon Ciampu bagaimana selang MOUKWI. Unjukkan dulu gigi kita dengan adanya Beng Cu Hek Tu, dengan demikian dua Beng Cu akan menentukan Beng Cu mana yang lebih gagah dan menguasai Liok Lim. Kapan pengsahan itu kita laksanakan Chiampu selain Xin Chiang? Setahun lagi Lion Ji akan menyempurnakan ilmu terakhirnya, maka saat itu ia akan menjadi Beng Cu kalian. Kalau begitu kita harus bekerja untuk menyebarkan berita penetapan ini, selah KWI Simlotong. Benar, kalian prakarsailah pertemuan akbar itu, di mana tempat terserah kalian menentukan, sahutan kuwi. Jika demikian, markas kita di Tianjin sangat tepat untuk pengesahan itu, selah BANP KWI. Baiklah, jika demikian, kami akan ikut apa kata Su Siok, dan besok kami akan mulai bekerja selah oke liang. Kalian tidak perlu buru-buru, sehingga besok harus berangkat, tinggallah di sini selama tiga hari, dan ku harap kalian menguji calon Beng Cu kalian terlebih dahulu. Demikian pun jadilah Su Siok, walaupun kami sudah melihat Liong Te mengalahkan Saiku dengan telak, tapi kita butuh kepuasan dan keyakinan bahwa Beng Cu kita tidak akan kalah dengan Xiao Tai Hab. Aku lihat kalian sangat gentar dengan Xiao Tai Hab ini, demikian hebatkah dia selah Bun Liong dengan nada sinis. Hehehe, dia itu hanya seimbang dengan Ku Liong Ji, tapi dia akan kalah olahmu, bagaimana Su Siok yakin apakah Su Siok pernah bertemu dengan Xiao Tai Hab? Aku pernah menguji Xin Kang dengannya dan kami seimbang, tapi menurut Cing Moi, Xiao Tai Hab tidak memiliki ilmu Bun Liong Hoat dan Bun Liong Kiam. Hal itu memang benar, Su Siok, dan menurut Su Siok kelebihan yang dimiliki Liong Te akan memastikan Xiao Tai Hab kalah. Benarong Ji, dan besok lihatlah, setelah kalian mengujinya, dan kalian yang telah mengetahui keadaan Xiao Tai Hab akan dapat menilai sendirinya nanti, Sahut Tan Kui, semuanya mengangguk membenarkan, setelah sekian lama berbincang-bincang, mereka pun keluar dari ruangan untuk istirahat. Keesokan harinya, di Lian Butia 9 Te Etin menguji Han Bun Liong dengan mengeroyoknya, luar biasa memang gembel dengan anggan KW ini, Bun Liong bergerak gesit laksana kilat, serta kokoh sangat kuat, dengan tangan kosong, dan hanya dalam 70 jurus 7 dari pengoroyoknya jatuh berkelimpungan, hanya dengan dua saudaranya ia membutuhkan waktu yang agak lama, karena ketiganya memiliki ilmu yang sama, sehingga pertarungan sangat alat, namun sekali lagi Xin Kang dan Gin Kang calon Beng Cu ini mengatasi dua saudaranya, hingga 50 jurus kemudian, barulah Okei Liang terpental dan KWi Ong terjajar hingga ambruk. Luar biasa sekali Liong Te Puji KWi Ong dengan nafas Senin Kamis, tapi hatinya merasa bangga dengan kenyataan itu. Jadi bagaimana menurutmu ongkel, apakah Siao Tai Hap masih melebihku? Tentunya kamu akan dapat mengalahkannya Liong Te. H.M.H., tapi benarkah Siao Tai Hap itu saudara bagi kita? Hehehe, tentunya ibumu lebih mengetahuinya Liong Te, dan oleh karena itu, kamu harus menewaskan Siao Tai Hap karena ia adalah hal memalukan bagi Sihon. Benar Liong Te, karena ayah kita Yaoyan Tai Hap cenderung ke aliran kita, selah Okei Liang. Tapi sayang, Siaiku sepertinya mengikuti jejaknya, selah Li Ching. Tidak usah kalian sesali, kita bukannya kekuarangan kekuatan untuk membereskan Siao Tai Hap dan menegakkan kembali Panji Hek Tu, sahutan kuwi. Apakah Liong Te akan mendapatkan ilmu pandangan dari Suseok Tanya Okei Liang? Tidak, ilmu itu tidak akan kuajarkan padanya, karena Anggan Kwei hanya boleh satu di dunia ini, yaitu aku, tapi aku akan memberikan Simhun Gangkong, Sinar Mata Perampas Sukma, dan setahun ke depan, ilmu ini akan sempurna dikuasai Liong Te. Ba'asar benar peruntunganmu Liong Te, kamu memiliki warisan ayah, dan juga Suseok yang luar biasa, Puji Okei Liang. Dan aku akan puas jika Siao Tai Hap telah mati di tanganku. Hahaha, memang demikianlah harusnya Liong Te, selaka Wee Yong, lalu mereka meninggalkan Lian Butia, namun saat melewati pekarangan depan, mereka melihat pelayan rumah berbicara dengan seorang tamu lelaki muda, lelaki muda itu adalah Hon Liutan Putra Hon Saiku, sebagaimana kita ketahui, Hon Saiku berjanji akan pulang saat malam, namun sampai pagi ternyata Hon Saiku tidak kembali. Ibu, saya harus pergi ke Lembah Kembang untuk mengetahui apa yang terjadi pada ayah, ujar Hon Cilan aku juga ikut Cici, selah Hon Liutan. Jangan, kamu harus bersama ibu di sini. Tapi bagaimana kalau kamu mendapat celaka lanji, selah ibunya cemas, ibu tidak usah cemas, bukankah penghuni lembah itu adalah susyok ayah? Iya, tapi susyok yang bagaimana kamu tahu betapa orang-orang itu adalah aliran hitam, dan tidak biasanya ayahmu seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ibu? Ibu tidak tahu nak, ibu cemas dan bingung. Sudahlah ibu, kalau kita tidak ke sana, bagaimana kita tahu keadaan ayah? Cici, menurutku Cici yang harus menjaga ibu di sini, dan aku yang yang kelembah kembang untuk menyusul ayah, selahan Liutan. Tapi bagaimana kalau kamu celaka nak? Ibu, aku akan bisa menjaga diri, dan lagian ke sana bukan untuk menyabung nyawa, tapi hanya untuk mengetahui keadaan ayah. Ah, aku tidak tahu, hatiku merasa tidak enak dengan semua ini. Sudahlah ibu, kalau ibu cemas begini, kita akan buntu dalam menindaklanjuti keadaan ini, pergilah tante, selah Cilan menguatkan hati ibunya. Baiklah Cici, tapi jika sekiranya aku tidak balik sampai malam, maka berangkatlah Cici dan ibu ke Kaifeng, dan melaporkan keadaan ini kepada Lunpek, ujar Liutan sambil keluar dari kamar. Han Liutan dengan berlari cepat menuju lembah kembang, dan saat siang ia sudah sampai di depan kediaman Tan Kuowi. Siapa tamu kita itu? Apek tanya Li Ching. Maaf to Aniyo, saya adalah Han Liutan putra dari Han Saiku, dan saya ke sini hendak menyusul ayah saya yang kemarin datang ke sini. Biarkan anak itu menemani ayahnya di sini, selatan Kui, lalu pelayan itu membawa Han Liutan menemui ayahnya di dalam sebuah gudang, alangkah terkejutnya Han Liutan melihat ayahnya terbaring pucat di atas depan. Han Saiku terkejut menatap kedatangan anaknya, dadanya sesak sehingga dia terbatuk-batuk ke, kenapa kamu ke sini Tan Ji tanyanya lemah. Oha, ayah apa yang terjadi, kenapa ayah jadi seperti ini? Ah, ayah salah dengan datang ke sini, Hek Ciu memang tidak punya hati, HMH, bagaimana dengan ibu dan kakakmu, Tan Ji? Ibu sangat mencemaskan ayah, apakah mereka yang melakukan ini kepada ayah? HMH, benar Tan Ji, ah, aku telah membuat kalian menderita anakku, bahkan kamu juga datang ke sini dan menerima celaka. Penaglah ayah, kita akan keluar dari sisni, aku akan membawa ayah. Tidak mungkin Tan Ji, ayah sudah tapadaksa dan juga terluka parah, dan kamu ke sini hanya untuk dikurung dengan ayah, huk, huk, sahut honsaiku disusul batuknya yang tiba-tiba karena sesak dalam dadanya, han liutan merabah lengan ayahnya dengan derayan air mata. Ayah, kuatkanlah hatimu, tak mengapa aku dikurung di sini bersama ayah, dan kita akan selamat ayah, ujar liutan dengan linangan air mata. Terima kasih Tan Ji, tapi ibumu akan berduka sekali dengan kehilanganmu. Ayah, aku bicara benar ayah, bertahan dan kuatkanlah diri ayah, lunpa akan ke sini untuk membebaskan kita. H.M.H., demikian kah Tan Ji? Benar ayah, ibu dan Cici besok akan ke Kaifeng, jika sampai nanti malam aku tidak pulang. H.M.H., jika demikian semoga Tian mengawulkan harapan kita, sahut saiku mencoba menenangkan. Hatinya, dan tidak lama seorang pelayan membawakan makan siang, tadi pagi pelayan itu yang menyuap Han Saiku, namun sekarang Han Liu Tan yang menyuapinya. Keesokan harinya, Han Hu Jin dan putrinya berkemas, pagi-pagi sekali mereka sudah membedal kereta kodanya meninggalkan kota Chang'an, Han Hu Jin yang lembut tidak habis-habisnya menangisi suami dan putranya sejak malam putranya belum tiba, yakinlah keduanya bahwa telah terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa keluarganya, sehingga pada pagi dini hari mereka sudah keluar dari penginapan. Han Chilan dengan cekatan membalapkan kereta kuda, rasanya ia ingin cepat sampai ke Kaifeng, perjalanan mereka lancar tanpa ada aral melintang hingga kota Lokyang, Han Chilan berhenti sebentar di kota Lokyang untuk membeli perbekalan, dan kemudian sore hari itu juga ia dan ibunya melanjutkan perjalanan, tiga hari kemudian sampailah mereka di pinggir sebuah hutan, jalanan mereka terhambat dengan munculnya gerombolan perampok. Minggir kalian bentak Han Chilan dengan mete berkilat marah. Hehehe, nona cantik, kucing mana mau melewatkan ikan yang lewat di depan mete, sahut kepala perampok dengan senyum menyeringai, dan diiringi ketawa dua puluh anak buahnya. Han Chilan memutar otak berbagai mana caranya melindungi ibunya, jika ia sedang berhadapan dengan keroyokan para bajingan ini, ibunya akan dimanfaatkan untuk melumpuhkannya, pikir hati Han Chilan, sesaat pikirannya mendapatkan ide, lalu ia turun dari kereta kodanya. Sialan, rampok tidak tahu diri, siapa yang merasa jadi kepala rampok, hadapilah aku, jika aku kalah dalam sepuluh jurus, aku rela dia pakan saja tantangnya dengan mati menyala. Hehehe, benarkah manis, jika kamu kalah apa kamu akan melayaniku? sahut kepala rampok dengan senyum dan lidahnya keluar masuk membasai bibirnya. Apakah kamu yang jadi kepala rampok? Benar sayang, akulah yang mengepalai mereka, H.M.H. apakah kamu suka padaku Tai Ong, kepala rampok? Hehehe, tentu manis, kamu demikian cantik, dan tubuhmu yang sedang mekar itu luar biasa mengiurkan, cukuplah pujianmu itu Tai Ong, dan suruh anak buahmu menjauh supaya kita bebas berkenalan, oh, baik, baik ratuku, heh, kalian menjauh dulu, dan jangan mengintip. Hahaha, hahaha, tuaku, masa mengintip saja tidak boleh, sahut mereka sambil menjauh, nah, manis kesinilah, aku sudah tidak tahan. His, kamu ini goblok atau bagaimana, kamu harus kalahkan aku dalam sepuluh jurus baru aku mau kau peluk. Hehehe, baik, baik, terimalah seranganku ujar kepala rampok itu sambil melompat dan menubruk ke arah honcilan, honcilan berkelit dan membalas serangan dengan cepat, kepala rampok menangkis dan hendak menangkap tangan chilan, namun ia keceli, karena lengan lentik itu telah diatarik dan digantikan dengan sebuah tendangan ke arah lambungnya, si rampok berjumpalitan dan menerkam dari atas dengan dua tangan mencengkram. Honcilan berkelit dan ke belakang dan membangun serangan balasan dengan tendangan cepat, dan empat jurus sudah berlalu, pada jurus kelima honcilan mencoba tenaga si rampok, dan sebuah benturan tenaga terjadi, tangan honcilan bergetar, dan dua undur dua tindak, namun si rampok terlempar dua tombak, dan saat si kepala rampok terkejut, sebuah serangan kilat luar biasa dari rangkaian Bun Leong Hoat menderu, kepala rampok berusaha berkelit, dua kali gebrakan ia berhasil, namun pada gebrakan ketiga, cengkraman kuat mematahkan sendi pundaknya, dan cengkraman lain meremukan batok kepalanya, kepala rampok terkapar tewas. Heh kalian keluarlah, dan kuburkan pimpinan kalian serunya sambil membedal kereta kudanya, anak buah rampok berdatangan susul menyusul dari dalam hutan, hati mereka terkejut melihat pimpinan mereka telah terkapar tewas, dua orang dari mereka marah, namun sisanya merasa ngeri. Hayo, kita kejar perempuan itu seru dua orang yang marah, dan mereka melompat hendak mengejar, namun temannya tidak ada yang mengikuti, sehingga keduanya kembali. Kenapa kalian diam dan tidak bergerak tegur seorang dari keduanya? Kamu ini bagaimana? Pimpinan kita tewas dengan batok kepala hancur, kiramu akan bisa mengalahkan perempuan itu. Kita kan banyak, jadi kenapa takut? Kalau kamu tidak takut, kenapa kembali? Pergilah cari mampus kesana celah yang lain Sudahlah kalau begitu, lalu apa yang kita lakukan? Yaelah, mayat wako kita kuburkan. Lah, kok kalian marah-marah padaku? Aku kan hanya menunjukkan kesetiaan pada pimpinan dan hendak membalas kematian tuaku. Setia pada pimpinan, jika pimpinan masih hidup goblok, ini pimpinan sudah mati hanya kurang 10 jurus, apa kamu nggak mikir kekuatanmu? Ah, sudahlah, mari kita kuburkan tuaku. Sahutnya sambil mendekati mayat pimpinan mereka, Hancilan sudah jauh meninggalkan hutan, hatinya lega bahwa anak buah rampok itu tidak mengejarnya, dan taktik menjatuhkan mental rampok dengan membunuh pimpinannya berhasil baik. Tiga hari kemudian, Hancilan memasuki kota Kaifeng, ia segera menuju rumah Hanfeilun, Han Sianhui yang sedang berada di halaman heran melihat kemunculan keponakannya ini, Cilan dan ibunya segera turun. Ada apa siang cici, kemanakah kuko? Telah terjadi malapetaka menimpa kuko, Huimoi? Oh, mari, masuklah ke dalam, ajak Sianhui, lalu mereka masuk, yang Sian menyambut keduanya dengan heran. Dimanakah cihu cicitanya bu siang? Lunko sedang melayat orang tua seorang murid meninggal di belakang pasar, apa yang terjadi dengan kuko cici selah Sianhui? Setiba kami di kota Chang'an, kuko pergi menemui susoknya yang berada di lembah kembang, tapi sampai malam ia tidak kembali, kami sangat cemas, lalu Tanji pergi menyusul ayahnya ke sana, namun ia juga tidak kembali, dan kami yakin telah terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa kuko dan Tanji. Menjelang sore, Hanfeilun dan kedua anaknya tiba di rumah, dengan tangis sedu sedan bus yang bercerita di hadapan Hanfeilun. HMH, tenatkan hatimu, sosomoy, tinggallah di sini, hari ini juga saya akan ke Chang'an, ujar Hanfeilun menghibur adik iparnya yang sesugukan, mendengar perkataan suaminya, yang Sian segera mengemasi pakaian suaminya, dan hari itu juga berangkatlah Hanfeilun. Seng Beng Cu ini berkebuat cepat melintasi hutan, dalam perjalanan yang memang buru-buru ini, ia mengambil jalan pintas, masuk hutan keluar hutan, melompati jurang dan menuruni lembah, dan dalam jangka tiga hari ia sudah sampai di kota Lokyang, sehari ia menginap di kota itu, lalu terus melanjutkan. Perjalanan, hingga seminggu kemudian, ia sudah sampai di lembah kembang, seorang tukang kebun mendekatinya. Anda siapa dan untuk apa datang kemari? Si Cu, aku Hanfeilun hendak bertemu dengan majikanmu. Sebentar, aku akan melaporkan kedatangan Anda, sahut tukang kebun itu, berkebetulan ia berpapasan dengan Hangun Leong. Kong Cu ada seorang tamu bermarga Han hendak bertemu, Hangun Leong menatap ke depan dan kemudian ia melangkah dan mendekat. Kamu ini siapa, dan apa urusanmu datang kesini? Aku Hanfeilun, dan urusanku ingin mengetahui keadaan adiuku Hansaiku dan putranya yang datang kesini. Tidak ada Hansaiku disini, pergilah sebelum aku mengusirmu dengan paksa. Kamu kenapa berbohong, dan nada bicaramu menunjukkan betapa kamu tidak ada sopan sedikitpun, bah, ini rumahku dan aku bebas berbuat sesuka hatiku. Leong Ji mundur kamu, biar aku yang menghadapinya selah suara, dan Tan Kui sudah berhadapan langsung dengan Hanfeilun. Hanfeilun yang sudah melihat kakek yang pernah ditemuinya segera berpaling menatap ke tempat lain. Ciam Pua, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan adikku Hansaiku. Hahaha, Hansaiku sudah hampir mati, kamu hendak terbuat apa aku harap Ciam Pua serahkan adikku kepadaku. Tidak bisa, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan, hehehe, hehehe. Ciam Pua sungguh terlalu memaksa, bersiaplah Ciam Pua. Hanfeilun mengibaskan kipasnya dan menyerang ke arah dada, dan pertempuran sengit pun terjadi. Han Bun Leong menyaksikan pertandingan itu bersama ibunya dari dalam rumah, dari ibunya taulah ia bahwa tamu yang datang itu adalah Beng Cu, orang yang ditakuti oleh Hak Tu. Bayangan Hanfeilun banyak menyerang bagian dada ke bawah, dia tidak pernah menatap metu, tan kui, dan pertarungan tingkat tinggi itu benar-benar luar biasa, kesiuran hawa pukulan membombanir areal pertarungan, empat balai-balai yang ada di pekarangan luas itu hancur porak-poranda, seratus jurus telah berlalu, namun pertempuran itu belum dapat dipastikan siapa yang terdesak. Kali ini baik Siao Taihap maupun Anggan Kwei bertemu lawan sepadan, Seilun mengerahkan ilmu-ilmu dua suhunya, namun ilmu-ilmu Tan Kui juga tidak berada di bawah warisan dua Ciam Pua, bagi Tan Kui semua kepiawayan Beng Cu membuat dia berdecak kagum, barulah kali ini berhadapan lawan yang membuat dia harus mengerahkan seluruh kemampuan, dan ia juga harus takluk betapa Siao Taihap mampu melawannya dengan telanjang metu dan tanpa takut terjebak adu Sinkeng beradu metu sebagaimana kita ketahui jika keduanya beradu pandang, keduanya mengambil resiko kebutaan. Dua ratus jurus sudah berlalu, dan malam pun perlahan mernyelimuti siang, kali ini Siao Taihap membuka serangan dengan ilmu Bun Li Hoat, dan bagi Tan Kui yang sudah merasa lelah karena umur, tidak kuasa mengimbangi keunikan tarian jurus yang perubahannya tidak terduga, dari setiap keluputan muncul serangan yang cepat dan kuat, dan pada jurus kelima puluh, Tan Kui sudah terdesak hebat, dan saat sebuah tendangan dapat dilakannya, sebuah tendangan laksana capit kalajengking menghantam telak keningnya. Dug, buk, Tan Kui yang awalnya terjengkang ke belakang terjajar ke samping dengan jotosan si kufeilun yang menghantam lambungnya. Pinggul Tan Kui yang tepos terhempas menghantam tanah laksana naka jatuh, kepalanya pusing tujuh keliling dan lambungnya nyeri bukan main, ia segera bangun, namun tubuhnya limbung karena dia merasa tanah berputar, dan spontan ia memejamkan matanya, kelengahan pada detik itu, dimanfaatkan baik oleh Siao Taihab. Prok, krok, aug, kedua matu anggan KWI disendok kedua jari bengcu dalam rangkaian jurus ciptaannya Bun Sian Min Ling Chi, jari titah dewa sastra, Tan Kui menjerit setinggi langit sambil menyerang panik dalam kebutaannya, namun semua serangannya yang dikerahkan dengan emosi rasa sakit dan kemarahan memuncak, tidak mengenai sasaran. Han Fe Ilun dengan tenang dan waspada berdiri menunggu gerakan Tan Kui selanjutnya yang sudah berdiri menguasai dirinya, dan tiba-tiba Bun Leong melompat dan menyerang Fe Ilun, Tan Kui dengan pendengarannya yang tajam hendak melarang tapi terlambat. Leong Chi, Bum, dua singkeng luar biasa dasyat berbentur membuat lembah itu bergetar, sehingga selaras bangunan kediaman Tan Kui, dua pilarnya ambrol dan membuat atap yang disanggainya ambruk. Han Fe Ilun terlempar tiga tombak dan kakinya mengerus tanah sedalam lima dim, sementara Han Bun Leong terlempar laksana layangan putus dan ambruk menimpa atap bagian dapur bangunan, atap itu Jebol dan tubuh Bun Leong terhempas menimpa sebuah meja hingga hancur, Lee Ching yang berlari ke belakang setelah mendengar atap Jebol mendapatkan anaknya yang tergeletak pingsan, segera ia mengangkat anaknya dan membawanya ke dalam kamar. Tan Kui mengerahkan pendengarannya untuk mengetahui keadaan di sekitarnya, tiga tombak di sampingnya, Han Fe Ilun duduk dengan wajah pucat dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar, dan ia sedang berusaha menormalkan jalan darahnya yang bergerak cepat, perlahan nafasnya yang sesak mulai normal, dan ia membuka matanya dan melihat Tan Kui yang berdiri sambil menggerakkan kepalanya, untunglah bagi Xiao Tai Hab Tan Kui meragu menyerangnya saat itu, sehingga detik demi detik yang berlalu merupakan peluang baginya untuk memperbaiki keadaannya yang terpuruk. Tiam Pua kenapa berdiri saja tantang Fe Ilun dengan nada keren menyembunyikan keadaannya, dan nada suara yang menunjukkan keadaan Xiao Tai Hab yang masih kuat dan tegar itu membuat Tan Kui terhaya beberapa saat. Pikirannya berkecamuk antara kagum pada Fe Ilun dan gelisah karena tidak mengetahui keadaan muridnya, lalu ia berkata, adikmu ada di gudang belakang, dan segeranya dari sini Tan Kui segera masuk ke dalam, bersamaan dengan itu Hon Fe Ilun bergerak dan menuju ke belakang dan mendapatkan gudang yang dimaksud. Tok, tok, kute. Tan Ji tanda tanya serunya. Siapa tanda tanya apakah lunpek sahut liutan dari dalam? Benar Tan Ji, cepat kamu jebolah pintu gudang ini ujar Fe Ilun sambil mundur menjauh, tidak menunggu lama, pintu itu dijebol liutan. Bagus, bagaimana dengan ayahmu Tan Ji? Ayah sangat lemah lunpek, jawab liutan, Fe Ilun menatap saiku yang lemah terbaring di atas depan. Cepat gelendong ayahmu, dan kita pergi dari Sisni mendengar perintah uatnya, liutan segera mengendong ayahnya, dan keluar dari gudang, lalu mereka segera meninggalkan lembah kembang. Sementara itu di dalam kamar Bun Leong, Bun Leong masih pingsan bagaimana keadaannya Ching Moi, tanya Tan Kui tiba di dalam kamar. Leong Jing masih pingsan Kui Ko, sahut licing, Tan Kui segera memeriksa keadaan muridnya, kemudian ia mendudukan Bun Leong. Ching Moi tahan tubuhnya dari belakang licing, segera duduk di belakang anaknya dan menahan bahunya, Tan Kui segera mengerahkan Sien Kang untuk mengobati luka dalam Bun Leong. Satu jam penuh pengobatan itu berlangsung, Tan Kui sudah basah dia ngakeringat, perlahan Bun Leong membuka matanya, ia sudah siuman, kemudian Tan Kui menyudahi pengerahan Sien Kangnya. Bagaimana rasa dadamu Leong Ji tanya ibunya H.M.H., masih nyeri ibu, jawab Bun Leong. Segera berikan obat pelancar darah, Ching Moi perintah Tan Kui, licing segera keluar dan mengambil obat pelancar darah, setelah minum obat, keadaan Bun Leong agak baikan. Bagaimana orang tadi suhu? Dia sudah pergi, Leong Ji, saat ini yang terpenting adalah keselamatmu, biarlah lain kali kamu jajal dia sampai mampus. Ah, dia itu sungguh luar biasa, suhu menderita buta, dan saya malah pingsan, sementara dia dengan anteng keluar dari sini, Keluh Bun Leong. Jangan berkecil hati Leong Ji, mulai sekarang kamu harus lebih giat mematangkan tenaga Sien Kangmu, itu kefatalan yang kamu alami tadi, kamu terlalu gegabah menyerangnya yang dalam posisi tanggap dan siap setelah bertempur denganmu. Tapi dia kan sudah kelelahan suhu setelah setengah hari lebih bertarung dengan suhu. Kamu salah Leong Ji, Sien Kang Siao Taiha boleh dikatakan dengan Sien Kang kita sama, dengan Sien Kang seperti itu, daya tempurnya luar biasa, dan pertarungan baru setengah hari, itu sama halnya ia pada puncak kekuatan dan kesigapan luar biasa, lalu kamu tiba seperti orang baru bangun tidur memukulnya, lain hal jika sudah sehari semalam ia bertempur, dan kamu datang, tentunya ia akan mengalami luka sangat parah. Han Bun Leong terdiam mendengar penjabaran suhunya. Han Fe Ilun dan Li Utan memasuki kota Chang'an saat malam sudah larut, mereka mencari penginapan yang masih buka, dan untungnya masih ada satu yang buka, mereka langsung memasang kamar dan beristirahat. Lunku, bagaimana keadaanmu? Tanya Saiku lemah dan menatap wajah saudaranya yang masih pucat. Aku tidak apa-apa putih, besok keadaanku akan normal kembali setelah mendapat istirahat yang cukup, jadi malam ini aku akan beri sulian dan besok kita akan kembali ke Kaifeng, sahut Fe Ilun. Dan memang benar pada keesokan harinya Han Fe Ilun sudah sehat dan wajahnya tidak pucat lagi, setelah mandi dan berganti pakaian mereka berangkat ke Kaifeng, dua ekor kuda dibeli Fe Ilun, wajah Han Saiku cerah setelah mandi dan berganti baju dengan baju saudaranya, ia bersandar di dada Fe Ilun yang menunggang kudanya dengan cepat, kuda itu tidak merasa berat walaupun membawa dua orang dewasa, karena kelihatannya saja dua orang, tapi bebannya hanya tubuh Lung Lai Han Saiku. Lunku, ceritakanlah bagaimana pertempuran dengan Anggan KWI HMH, apakah kakek itu Anggan KWI? Benar Lunku, dia juga susyok bagi kami, karena dia adalah sute dari Su Hulam Sin Pe Ilmunya memang sangat luar biasa dan ditopang dengan Sin Kang dan Gin Kang luar biasa, tentunya Lunku memenangkan pertempuran sehingga berhasil mengeluarkan kami. Memang aku berhasil mengeluarkan dua matanya, namun yang membuat penasaran anak muda yang bersamanya juga memiliki Sin Kang luar biasa. Anak muda itu saudara kita juga Lunku, oh ya, siapa ibunya? Ibunya adalah Siang Mowu BKWI, dan namanya adalah Hon Bun Leong, HMH, Siang Mowu BKWI Gumam Fe Ilun terkejut. Kenapa Lunku? Jika begitu aku pernah bertemu dengan Bun Leong ini saat ia berumur dua tahun lebih, dan saat itu juga saya bertemu dengan Anggan KWI itu, HMH, saya tidak menyangka kalau Siang Mowu BKWI merupakan ibu dari saudara kita. Lalu bagaimana keadaan Bun Leong setelah menghadapi Lunku? Saya tidak tahu apa yang dia alami, karena ia terlempar sampai ke belakang dan tidak muncul lagi, dia itu akan menjadi saingan berat mu Lunku. Kenapa kamu katakan demikian Kute? Dia akan dinobatkan jadi Beng Cu Hek Tu, dan tujuan pertama dari kebangkitan Hek Tu adalah menewaskan mu Lunku, dan saya dengar Lunku telah menggagalkan misi Tiantin dan menewaskan beberapa anggotanya. Heh, bagaimana kamu tahu dengan Tiantin ini Kute? Memang benar beberapa bulan yang lalu aku ditantang oleh orang-orang yang menamakan dirinya Tiantin. Karena saat aku tiba di Lembah Kembang, datang pula anggota Tiantin ini ke sana, jadi Tiantin ini berhubungan dengan Anggan KWI, Begitukah Kute? Tidak Lunku, Anggan KWI tidak tahu menahu dengan Tiantin, hanya karena mereka gagal, maka mereka menjumpai Anggan KWI untuk meminta bantuannya. Anggota Tiantin yang tersisa waktu itu ada empat orang yang sarankan berobat kepada Tan Shin Se. Sisa mereka bukan empat Lunku, tapi sembilan orang lagi, dan dua di antaranya adalah dua saudara kita KWI Ong dan Okel Loang. Tapi aku tidak bertemu dengan KWI Ong, H.M.H., aku mengerti sekarang pola serangan yang mereka lakukan saat itu. Maksud Lunku bagaimana? Pola mereka saat menyerangku terdiri dari lima orang pengeroyok dalam satu rombongan, dan saat itu tiga rombongan telah berhadapan denganku, dan rombongan keempat ini tidak sempat berhadapan denganku, karena aku dan Jin Ji sudah meninggalkan tempat. Dan sebelas orang telah Lunku tewaskan. Benarku T, dan bahkan Jin Ji menguburkan mereka. Demikianlah cerita mereka saat itu, dan aku protes pada Ong Ko tentang niat hendak mencelaka Lunku, dan kami bersih tegang saat itu, dan aku berniat untuk meninggalkan pertemuan itu, namun Anggan KWI tidak memperbolahkan, sehingga saya harus berhadapan dengan Bun Leong. Apakah Bun Leong yang membuat kamu tak padaksa Kute? Benar Lunku, aku sangat menyesal kenapa aku kesana, sehingga berakhir seperti ini. Sudahlah Kute, kamu yang tak bahaya, menghadapi keadaanmu ini, tentu ada hikmah di balik semua ini, bagaimanakah keadaan istri dan putriku Lunku? Mereka baik-baik saja, kita bersyukur dengan kecerdasan putramu, situasi ini dapat kita atasi, kenapa Lunku berkata demikian? Karena dari cerita Muesoso, awalnya Lanji yang hendak kesana menyusulmu, namun Tanji mungkin melihat resiko cicinya lebih besar jika kesana, hingga ia berinisiatif untuk pergi dan menyuruh Muesoso, dan Lanji ke Kaifeng, jika sampai malam ia belum kembali. Tanji memang menghiburkan akan ke dengan Lunku padaku, hingga aku merasa lebih tenang, dan harapanku tumbuh, bahwa kami akan selamat. Hal itu patut kita syukuri Kute, karena Tian telah membantu kita. Benar Lunku, semoga saja siang Mui Tabah menghadapi keadaanku ini, ujar Saiku dengan metu yang berkaca-kaca. Satu bulan kemudian mereka sampai di rumah Honfe Ilun, dengan tangis sedih bus yang menyambut suami dan anaknya, keadaan suaminya demikian menyayat hatinya, namun dengan bijak Fe Ilun menenakkan adik iparnya, bahwa segala keadaan sudah merupakan garis hidup yang sudah ditentukan oleh Tian Yang Serba Maha, susah dan senang, sehat dan sakit, yang intinya IM dan Yang Yang merupakan mahkota alam, adalah ujian yang harus dijalani oleh manusia, ini adalah fakta yang harus dihadapi, dan sikap menerima dan tidak akan mendapat nilai bagi status keinsanan manusia. Status itu hanya dua yaitu bermartabat atau terlaknet, jika mampu menjalani ujian maka bermartabatlah manusianya karena ia jelas mampu mempertahankan jati dirinya, tapi jika sebaliknya maka akan terlaknatlah manusianya, karena jati dirinya akan hancur berkecai terjebak dengan angkara murka, mendengar urayan cihunya bus yang semakin tabah dan kuat hatinya. Han Saiku menjalani pengobatan di Kaifeng selama dua bulan penuh, dan sebulan kemudian mereka berangkat untuk kembali ke kota Kunming dengan diantar oleh Hon Liang Jin, ikutnya Hon Liang Jin atas perintah Hon Fe Ilun, untuk meluaskan pengalaman bagi putra sulungnya yang sudah berumur 22 tahun itu, Han Saiku dan keluarganya semakin nyaman untuk menempuh perjalanan panjang itu. Kota Gu Yang hari itu sangat cerah, orang berlalu lalang dengan urusannya masing, Bu E Ho Al I Kuan dipadati banyak tamu yang hendak istirahat dan makan siang, para pelayan sibuk melayani para tamu, Tan Bo selaku pimpinan sibuk perintah sana-sini kepada para pelayan, dan saat ia memandang keluar, sebuah kereta yang amat dikenalnya berhenti, kereta majikannya Han Wang Wei, segera ia buru-buru keluar untuk menyambut. Han Liang Jin dan sepupunya Liu Tan turun dari atas kereta selamat bertemu kembali Kong Chu sapanya pada Han Liu Tan. Selamat berjumpa kembali Tan Pek, Sahut Liu Tan, Han Hu Jin dan putrinya juga turun, Tan Bo heran melihat majikannya Han Saiku di gendong Liang Jin. Selamat bertemu Bo Tuaku, Sapa Han Saiku? Selamat bertemu kembali Han Wang Wei, Oh, mari kita ke dalam saja, Sahut Tan Bo, lalu mereka pun masuk dan beberapa tamu memperhatikan kedatangan rombongan yang demikian dihormati oleh pimpinan Li Koan. Han Saiku didudukan di atas sebuah kursi. Bagaimana keadaan Li Koan Bo Tuaku? Keadaan baik-baik saja Wang Wei. Sebentar saya akan menyuruh pelayan menghidangkan makan siang. Sahut Tan Bo, lalu ia keluar, dan tidak berapa lama tiga orang pelayan datang membawakan makanan, dengan sigap mereka menghidangkannya di sebuah meja besar, keluarga Han pun makan, segala keperluan mereka dengan sigap dilaksanakan tiga orang pelayan itu. Inilah usaha Paman Jin Ji, yang Paman rintis dari kota Kunming, Kusho kelihatannya sangat berhasil di bidang usaha Li Koan ini. Benar, dan syukur bahwa saya berhasil membuka lima cabang di lima kota di sekitar Kunming, dan baru saja mereka selesai makan sebuah kegaduhan terjadi di bagian depan. Coba kalian tengok Tan Ji apa yang terjadi. Di liang jin dan liutan segera menuju ruangan depan, seorang lelaki tinggi besar tergeletak di lantai sambil meringis, rongsokan meja berserakan di sekitarnya, dan seorang lelaki lima puluh tahun bertubuh kecil dengan sombong berteriak. Siapa lagi yang ingin mendapat hajaranku tantangnya, laki-laki itu adalah KWI Simlotong yang baru masuk ke dalam likoan, dan tiba laki-laki tinggi besar yang hendak menabraknya. Sialan! Kamu punya metu, tidak bentaknya marah maaf si cu, aku tidak sengaja, sahut laki-laki itu. Eh, enak saja kamu minta maaf, kamu telah berani menghina KWI Simlotong, jadi kamu harus terima ganjarannya, lalu tiba-tiba laki-laki itu sudah terlempar ditendang oleh KWI Simlotong hingga melambrak meja hingga hancur, para tamu terkejut dan memandang tidak suka pada kelakuan KWI Simlotong karena pandangan yang mencibir itu, KWI Simlotong meneriakan tantangan dan saat itu Liang Jin dan sepupunya keluar. Ada apa ini lopetannya Liang Jin pada Tan Bow, sebelum Tan Bow menjawab. Hei sastrawan kesasar, apa kamu mau saya hajar teriak lotong pada Liang Jin? Liang Jin melangkah mendekat. Loheng, kenapa membuat kacau hingga para tamu tidak nyaman? Sialan, sastrawan gablek bentak lotong dan tangannya segera melayang hendak memukul kepala Liang Jin, tapi dia terkejut karena tamparannya meleset, dengan geram ia menyerang Liang Jin, namun dengan sabar Liang Jin berkelit tanpa berusaha membalas. HMH, ternyata berisi juga kamu kutubuku, ujarnya sambil membergencar serangannya, Liang Jin menggiring lotong keluar dari Likuan, dan sesampai di halaman Likuan, Liang Jin bertelit dan memberikan balasan yang membuat lotong kelabakan, dan dalam 40 jurus, lotong harus rela menerima sebuh ketukan pada pelipisnya sehingga membuat ia pusing tujuh keliling, tubuhnya limbung dan pantatnya terhempas, ia jatuh terduduk. Itu anak Siao Taihab mari kita ringkus teriakan itu dikeluarkan Mabin KWI yang datang bersama Bampi KWI keduanya menyerang dengan gencar, namun yang diserang dengan tenang berkelit dan menghindar, sampai 30 hurus 2 orang Tiantin ini tidak dapat menyentuh Liang Jin yang bergerak lincah dan gesit, sepuluh jurus kemudian, Liang Jin melakukan serangan balasan, dengan KWI Hudson Sian, dewa kipas penakluk iblis, ia mendesak dua lawannya, dan dalam tujuh gebrakan serangan balasan dari Liang Jin. Buk, Tuk, Mabin KWI terjungkal memuntahkan darah karena dadanya serasa ringsek menerima sebuah tendangan, sementara Bampi KWI tulang sikunya retak di jotos gagang kipas Liang Jin, nyerinya luar biasa hingga serasa menusuk jantung, wajahnya berkedut menahan nyeri, tiba-tiba lotong menubruknya dari belakang, namun sebelum tangganya yang hendak menghantam kepala Liang Jin. Buk, Uh, sebuah tendangan yang dimulai dengan kayang ke tanah, dan kaki menyambut tubuh lotong yang melayang, dan tak pelak muka lotong jadi sasaran empuk. KWI sim lotong ambruk dengan kepala kembali pusing dan pandangannya nanar, hidungnya yang patah mengeluarkan darah yang banyak, melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Mabin KWI beserta duarkannya meninggalkan tempat itu, keadaan kembali tenang, dan para tamu kembali duduk setelah puas menonton pertandingan hebat di halaman likoan, dan di antara yang menonton itu tidak sedikit kalangan lioklim, mereka berdecak kagum melihat betapa mudahnya bagi pemuda sastrawan itu mengalahkan tiga tokoh ternama itu, mereka mengenal betul dua tokoh yang tiba-tiba menyerang Liang Jin, karena Mabin KWI dan Bang P. KWI dua tokoh mengiriskan di wilayah barat. Tapi ternyata pemuda sastrawan itu berhasil membuat kedua tokoh itu ngacir melarikan diri setelah dikempelang sedemikian rupa, dari mulut mereka tersebar pujian akan kehebatan Liang Jin, dan sebuah julukan Sin San Siu Chai, sastrawan kipah sakti, bedari yang dikenakan pada Han Liang Jin. Tiga hari kemudian, rombongan Si Hon melanjutkan perjalanan menuju Kun Ming, dan dua minggu kemudian mereka pun sampai ke rumah, dengan keadaan Hon Saiku, sejak itu Lekan digantikan putranya Han Liutan yang sudah berumur hampir 16 tahun, Han Liang Jin tinggal bersama pamannya hampir tiga bulan, selama itu baik Liutan maupun cicinya memanfaatkan peluang meningkatkan ilmu-ilmu mereka dengan berlatih dengan saudara Misan mereka yang luar biasa itu. Kota Liji yang hari itu sangat terik, namun kesibukan warga seakan tidak merasakannya, mereka tetap berlalu lalang hilir mudik mengerjakan urusan-urusannya, di sebuah Lekan banyak tamu yang sedang makan, di dalamnya kelihatan Hon Liang Jin sedang makan dengan tenang, tiga meja di depannya empat orang lelaki sedang makan sambil bicara dan ketawa-tawa, terlebih ketika seorang wanita dengan caping di kepalanya masuk ke dalam Lekan, dan saat ia duduk sambil membuka capingnya nampaklah wajah cantik luar biasa, wajahnya yang putih kelihatan sedikit merona merah dan dibasahi keringat, karena hawa panas saat itu, seorang pelayan datang mendekatinya. Lepek, sediakan makan dan lauknya serta sepoci minuman sari buah, suaranya demikian merdu dan manja, sehingga terdengar enak di telinga yang mendengarnya. Pelayan itu mengangguk dan segera meninggalkannya untuk menyampaikan pesanan nona jelita itu, JT alangkah nyamannya terasa tempat ini, bunga yang datang demikian indah dipandang mata, dan aromanya demikian memabukan. Hehehe, Tuako, apa yang kamu katakan itu memang benar, sayanglah jika Tuako tidak segera memetik dan menciumnya, sahut laki-laki yang dipanggil JT, lalu mereka pun ketawa sambil melirik wanita yang sedang dilayani pelayan menghidangkan pesanannya. Hehehe, hahaha, empat macan saja tertarik aromanya, tapi apalah daya empat macan jika seekor kumbang berada di dekatnya, salah seorang lelaki paruh baya yang tampan yang duduk dua meja di samping wanita jelita itu, empat orang itu menoleh dengan mata mendelik. Hahaha, kumbang boleh pasang aksi, hari mau kumbang tidak akan jerih, demi setangkai kembang di depan mata, sahut si Tuako. Hehehe, cobalah harimau mengaum, kumbang ingin melihat apa yang akan terjadi, balas lelaki tampan paruh baya itu. Empat orang itu dikenal dengan julukan KWI San Ho Si, empat harimau dari Gunung Iblis, yang dipanggil Tuako memang berwajah tampan, hanya matukanannya memakai penutup. Mereka berempas sangat ditakuti di wilayah barat, karena sepak terjang mereka yang sering merampok barang kawalan, karena merasa tertantang dengan lelaki tampan yang berjulukan KWI Hong Chu, si kumbang iblis, maka ia mendekati wanita yang jadi persaingan mereka. Nona, wajahmu cantik menawan. Cukuplah pujianmu Tuan, aku tidak suka kamu mengoceh lagi potong wanita itu dengan tegas. Hehehe, kamu tidak punya pilihan. Plak, auh, lelaki terpapar ke samping-sangking kuatnya tenaga yang menampar pipinya, dia terkejut dan meringis kesakitan, entah kapan wanita itu bergerak, dua giginya tanggal sehingga mulutnya berdarah. Si Tuako ini merasa marah dan terhina, seharusnya dari gerakan si Nona yang luar biasa seharusnya ia tahu diri, namun rasa marahnya mengalahkan pikiran jernihnya lalu ia menyerang dengan dua cengkraman terbuka, kedua cengkraman itu langsung lunglai, karena dua sikunya remuk, dihantam sumpit yang dipegang si Nona, kiut-niut muka si Tuako menahan nyeri yang menusuk jantung, tiga rekannya tercengang melihat wako mereka meringis kesakitan, lalu serempak mereka menyerang si Nona. Tuk, 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 tiga tusukan sumpit mengenai pergelangan tangan ketiganya, tiga rekanan itu meringis kesakitan. Enyahlah kalian sebelum aku berubah pikiran bentak si Nona, lalu dengan nyali mengkirit empat rekanan itu meninggalkan likan. Luar biasa, sungguh kecepatan Nona membuat takjub, Puji KWI Hongcu. Aku sedang makan dan tak ingin diganggu dengan celoteh yang lahir dari pikiranmu yang kotor. Hehehe, ha-haha, mawar berduri makin membuat kumbang penasaran, ha-haha, Nona cantik siapakah namamu? Tuan, sekali lagi, jika mulutmu tidak diam, aku tak akan segan memecahkan mulutmu. Ha-haha, ha-haha, kamu bisa apa denganku sayang, jangan kamu samakan aku dengan empat harimau ompong itu, hub, sebuah sumpit meluncur cepat ke arah mukanya, namun dengan sigap tangannya menjepit sumpit itu, lalu dengan senyum genitia menjilati ujung sumpit bekas mulut wanita itu. Wanita itu berdiri dan menyerang KWI Hongcu, orang-orang segera menyingkir, karena tempat itu sudah menjadi ajang pertempuran hebat, si pemilik kasir cemas dan panik melihat meja dan kursi pada hancur. Akibat pertempuran itu, KWI Hongcu terkejut bahwa wanita itu demikian luar biasa, hingga ia terdesak karena bertubi-tubinya serangan si Nona, ia terus mundur hingga keluar lelikoan, dan setelah pertempuran berpindah keluar, barulah KWI Hongcu dapat mengembangkan permainannya, dia tidak mau kalah dari wanita yang menarik ini, maka ia kerahkan kemampuan yang dimiliki, namun wanita itu bukan orang sembelarangan yang mudah dipermainkan. 50 jurus sudah berlangsung, pertarungan masih alat dan seimbang, wanita itu juga tidak menyangka bahwa sitampan cerilis ini ternyata luar biasa, hingga pantas berjumawa di hadapannya, lalu ia menarik pedang dari punggungnya dan menyerang dengan luar biasa, KWI Hongcu juga menarik pedang dari punggungnya dan pertempuran senjata pun berlangsung seru dan menegangkan, kilauan pedang menyilaukan matu di timpa cahaya matahari. Setelah berlalu 40 jurus, tiba-tiba pedang KWI Hongcu lepas entah bagaimana, sehingga berat ujung pedang si Nona melukai bahunya, KWI Hongcu segera melompat menjauh untuk menghindari serangan susulan si Nona, dia tidak tahu bagaimana pergelangan tangannya tiba-tiba kaku dan lemas, KWI Hongcu tahu gelagat. Lain kali kita lanjutkan Nona, KWI Hongcu tidak mau sudah sebelum tubuhmu yang lunak dan mengemaskan itu berada dalam pelukanku, ujarnya sambil berkeluat dari tempat itu. Nona itu menerka-nerka apa yang terjadi sehingga pedang lawannya lepas, hatinya yakin bahwa ada yang telah menolongnya, lalu dia pun kembali masuk ke dalam likuan, apakah yang terjadi benarlah mamang dugaan si Nona bahwa ada yang membantunya, ketika mereka bertarung pedang dengan sengitnya, dan debu berterbangan karena hawasin keng mereka, Liang Jin menyentil jemarinya sehingga serangkum hawa mengarahkan debu itu menerpa pergelangan tangan, KWI Hongcu yang kontan membuat tangannya kaku dan lemas. Nona itu menyapu pandangan pada setiap tamu, mencari-cari siapakah gerangan yang membantunya, namun semua tamu memandangnya dengan terkesima, sehingga sulitlah baginya memilah di antara tamu mana yang kira-kira menonjol memiliki ilmu yang hebat. Aduh Syochia, bagaimana ini, aku akan mengalami kerugian akibat kerusakan meja dan kursi. Maaf lopek, telah membuat kedai mu kacau balau, dan ini aku akan mengganti kerugianmu, sahut Nona itu sambil memberikan sekeping uang emas. Oh, terima kasih Nona, ah, ini lebih dari cukup, sahut pemilik Likoan dengan wajah gembira. Nona itu pun segera meninggalkan Likoan, dan tidak berapa lama Liang Jin pun meninggalkan Likoan, ia berjalan santai keluar dari gerbang utara kota, saat sore hari Liang Jin sampai di sebuah bukit, senja merah yang menghias membuat bukit itu redup kemarahan, lembah di bawahnya menjadi panorama alam yang luar biasa indahnya, angin semilir berhembus membuat nyaman dada Liang Jin, dan tiba-tiba ia terkenang wajah si Nona jelita, ia mengerjapkan Matthew untuk menghilangkan bayangan si Nona yang tiba-tiba muncul, namun wajah itu sulit untuk dilupakan, hatinya berdebar dan wajah si Nona makin kuat mengikat benaknya, dia pun hanyut dalam bayangan wajah indah yang menari di pelupuk matanya, Liang Jin berbaring dan bermalas-malasan di remputan halus, akhirnya ia tertidur dan melewatkan malam di bukit itu. Sebulan setelah meninggalkan Li Jiang, Han Liang Jin sampai di sebuah hutan di luar kota Xining, ia sedang mencari binatang buruan untuk mengganjal perut yang lapar, seekor ayam hutan menjadi targetnya, dengan sebuah batu kecil Han Liang Jin merotar ke arah ayam tersebut, ayam itu terkapar menggelapar, lalu dengan cepat Han Liang Jin menyembelihnya, kemudian ia turun ke sumber air untuk membersihkannya, dan telinganya yang tajam mendengar suara merdu sedang menyanyi. Semaraknya kembang menghias laman aromanya wangi menyebar alam sekitar hati berdendang lagu syahdu kenangan lamunan cinta merebak sukmaku bergetar gemercit air sungai melintas bebatuan mengalir lepas mengayun bubih keputihan batin berbisik duhai cinta taruna pujaan. Hati ini malu entah pada siapakah gerangan. Han Liang Jin melihat seorang wanita jelita sedang mandi sambil menyanyi, rambutnya yang panjang melekat di atas punggung dan bau yang putih mulus, Han Liang Jin seperti kena sihir melihat pemandangan menakjubkan di depannya, namun hanya sesaat, lalu ia sadar dan mengalihkan pandangan, dia memutar badan hendak meninggalkan tempat itu, dan berkebetulan seekor monyet melitas di atas Han Liang Jin sambil berteriak, perempuan itu melihat ke arah monyet dan menatap punggung Han Liang Jin. Heh, kamu, apa yang kamu lakukan di situ teriak perempuan itu, Han Liang Jin berhenti mematung dan tidak berbalik. Maaf Syo Chia, aku tidak bermaksud kurang ajar, aku hendak membersihkan ayam buruanku ke sini, sahut Han Liang Jin sambil mengangkat tayam di tangannya. Cih, kamu lelaki ceriwis, tunggu di sana dan jangan berani melihat ke sini bentak wanita itu, lalu segera ia keluar dari sungai dan memakai bajunya, kemudian dengan gerakan ringan ia mendatangi tempat Han Liang Jin berdiri, dua mati saling bertatapan. Bangsat duh tampannya pemuda ini, gumamnya dalam hati, mukanya bersemu merah saking malunya dengan teriakan batinnya, hati Han Liang Jin bergetar, jantungnya menggelapar setelah melihat wajah jelita di depannya, wajah ini selalu menghias di benaknya, wajah wanita yang ia lihat di Liji yang sebulan yang lalu. Han Liang Jin menenapkan debaran hatinya maaf Syo Chia, aku benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja melihatku begitu bentak wanita itu. Maafkan aku Syo Chia, kalau aku tahu kamu ada di sungai, pasti aku tidak akan ke sungai, aha, itu alasan saja, berapa lama kamu melihat aku. Aduh, aku tidak tahu Syo Chia. Hah, berarti kamu sudah lama mengintai ku mandi, ih ceriwis kamu ya seru wanita itu makin malu, dan wajahnya makin bersemu merah. Ti, tidak Syo Chia, aku hanya sesaat melihat dan terus berpaling, jawab Han Liang Jin makin gugup, dia malah keringatan diinterogasi wanita. Aduh, ai di depannya ini. Kamu bohong setelah perempuan itu dengan muka makin bersemu merah. Ti, tidak Syo Chia, aku tidak bohong, bantah Liang Jin gugup. Kamu bohong, buktinya kamu gugup begitu. Aduh, ah, aku gugup karena hatiku berdebar kau pandangi seperti itu, his, berdebar kenapa berdebar, apa mataku menakutkan. Ti, tidak Syo Chia, matamu indah sekali, wajahmu sangat menawan, bibirmu luar biasa menarik. Mendengar unga kapan pemuda tampan di hadapannya, membuat hati wanita itu seperti di elus-elus, saat dia sadar dari hatinya yang melambung, mukanya makin merona merah cupu hidungnya yang mancung kembang kempis, his, matanya menatap lekat wajah tampan di depannya. Eh, bukankah kamu lelaki yang berada di likuan di kota Lijiangbe, benar nona? His, kamu ternyata perayu juga, kamu tidak hanya ceriwis tapi juga perayu wanita, kamu tidak obahnya seperti KWI Hongcu yang kurang ajar itu, telah wanita itu gemas dan marah. Aduh Syochia, maafkanlah aku, aku mengatakan yang sejujurnya, aku tidak sengaja, dan sudah hilah ketegangan ini. Tegang kenapa kamu tegang, eh lututmu bergetar kenapa Han Liang Jin tidak menjawab, debaran jantungnya makin bertalu-talu, darahnya tersirap membuat ia lemas, lalu dia duduk menenteramkan hatinya yang menggelapar melihat wajah cantik yang berkemak kemik di depannya, dan di pandangan Liang Jin, setiap kemikan di wajah itu, semakin menggugah hatinya yang terpana, mata, mulut, hidung, pipi dan dagu, semuanya demikian menarik dan sedap di pandang mata. Eh, kenapa kamu duduk dan diam? Aku lagi menenangkan diriku, sahut Liang Jin dan tiba-tiba ia turun ke sungai, dan wanita itu heran kau mau kemana? tanya wanita itu dan mengikuti langkah Liang Jin. Aku mau membersihkan ayam ini, perutku sangat lapar Syo Chia, tapi urusan kita belum seselesai. Aku siap menyelesaikan urusannya, katakanlah Syo Chia, sahut Liang Jin sambil membersihkan ayam di tepian sungai. Siapa namamu? tanya wanita itu tiba-tiba. Namaku Han Liang Jin, dan namamu siapakah Nona eh? Kok kamu bertanya namaku? Nona tidak adil, aku sudah memberitahu namaku, masa Nona tidak sudi memperkenalkan nama kita bukan sedang berkenalan, kamu harus dihukum sebab keceriwisanmu tadi. Demikian kah HMH, baik kalau begitu aku siap mendengarkan, sahut Liang Jin, apa kamu akan menerima saja hukuman dariku? Hanya itu yang dapat ku lakukan Nona, sahut Liang Jin sambil menyalakan batu api pada setumpukan ranting. Baik, ayam kamu bakar itu milikku, setelah matang aku yang akan memakannya, bagaimana? Baiklah Nona, duduklah di bawah pohon itu, setelah daging ini matang, akan ku berikan padamu, sahut Liang Jin, makin takjub wanita itu dengan sikap Liang Jin, hatinya sejak Liang Jin duduk sudah yakin bahwa Liang Jin tidak sengaja melihatnya, dan pemuda ini bukan orang tak bermoral seperti KWI Hongcu. Lalu kamu akan makan apa bukankah kamu sangat lapar? Aku akan mencari buruan lain, mudah-mudahan tidak lama aku akan cepat menemukannya. Perempuan itu menatap lekat wajah tampan Liang Jin dari tempat ia duduk, suasana hening dan sepi, hanya suara gemerci air dan kadang suara teriakan monyet yang terdengar. Ini Nona makanlah, dan mungkin aku sudah diperbolehkan mencari buruan lain, bukan? Tidak usah, ini saja kita bagi dua, ujar wanita itu sambil mengangsurkan sepotong daging, Liang Jin menerimanya dan dengan lahap memakannya, keduanya makan daging ayam bakar yang harum dan lezat, tiba-tiba terdengar panggilan. Hongji cepatlah kita akan lanjutkan perjalanan. Kakeku sudah memanggil, aku harus segera menyusulnya, dan terima kasih atas sayang bakarnya ujar wanita itu, kemudian ia berdiri dan meninggalkan Hongliang Jin dengan berlari cepat. Siapakah wanita cantik jelita berumur 19 tahun, yang telah menawan dan menyita benak setiap lelaki yang memandangnya? Wanita itu adalah Yap Hui Hong, dia adalah cucu dari Yap Kun Atto Kim San Shin Siu Chai, Sastrawan Sakti Kipas Mas, yang kita kenal sebagai wakil Beng Cu Petu. Di utara Yap Hui Hong sangat dikenal dengan julukan Kim Sin Sin Siu Kipas Mas, ketika itu mereka sedang mengunjungi putri Kim San Shin Siu Chai atau bibi dari Yap Hui Hong ke kota Lhasa di Tibet. Setelah dua bulan berada di Lhasa, Yap Kun Duluan kembali ke kota Ying Chuan di mana cucu dan kakek itu tinggal, dan seminggu kemudian Yap Hui Hong meninggalkan kota Lhasa menyusul kakeknya, Yap Hui Hong dapat menyusul kakeknya di kota Ksining. Hanliang Jin masih duduk termenung di pinggir sungai, bayangan gadis yang menyita rasa dalam hatinya sudah pergi, hatinya kosong seakan jiwanya ikut terbawa gadis penuh pesona itu, dan tiba-tiba ia bernyanyi. Awan berarak laksana domba di padang bertumpuk serasi dohai sedap dipandang hati terlena cinta wajah kekasih terbayang malam jadi impian siang hari pun terkenang. Sesudah menyanyi timbul keinginan Hanliang Jin untuk mandi, ia pun segera turun ke dalam sungai, menyalam dan membersihkan diri, ia mandi sepuas-puasnya, setelah itu ia mengeringkan badan dan berganti pakaian, kemudian ia pun melanjutkan perjalanan, dengan langkah ringan Liang Jin meninggalkan hutan yang akan menjadi sebuah tempat kenangan dalam kalbunya. Di sebuah hutan di luar kota Lanzhou, Hanliang Jin sedang lahapnya memakan panggang buruannya, ia mendengar suara sebuah pertempuran, Hanliang Jin segera menuju ke tempat di mana pertempuran itu berlangsung, seorang lelaki tua dan seorang perempuan yang menjadi kenangannya sejak dari Lijiang bertarung, melawan dua orang yang juga dikenalnya sebagai Tian Tin. Dua orang itu adalah pelek Chiang Kwei dan Lui Kong Twei, pada saat Liang Jin datang, Kim San Sin Shou Chai terlempar akibat pendangan dari Lui Kong Twei yang mengenai lambungnya, dan sebuah cengkraman dalam serangan susulan sedang mengancam ubun-ubun, kakek itu sudah payah di tengah posisi yang tersudut tersebut. A.G.H., teriak Lui Kong Twei, serangkum hawa menerpa tubuhnya hingga dia terlempar ke samping dan serangannya gagal, dan tidak hanya itu, pelek Chiang Kwei juga terpental saat mendesak hebat Yap Hui Hong, Liang Jin sudah berdiri di tengah pertempuran dan matanya menatap tajam pada dua anggota Tian Tin. Bukankah kalian ini anggota Tian Tin tanya Liang Jin, Lui Kong Twei dan pelek Chiang Kwei menatap lekat pada pemuda di hadapan mereka? Kamu ternyata Sin San Shou Chai selalu Lui Kong Twei dengan nada bergetar, ia tahu julukan ini hangat dibicarakan baru-baru ini, terlebih setelah keduanya ketemu dengan tiga rekannya yang habis dipecundangi Liang Jin. Mari kita pergi saja, Lui Kong Twei, teriak pelek Chiang Kwei sambil berkebuat dari tempat itu, Lui Kong tak banyak cakap menyusul rekannya. Bagaimana kedaan Chiang Pua tanya Liang Jin mendekati Kim San Sin Shou Chai? Terima kasih anak muda atas bantuannya, ujar Kim San Sin Shou Chai sambil menahan nyeri di lambungnya, kembali kasih Chiang Pua, sahut Liang Jin dengan senyum lembut. Kong Kong tidak kenapa napakan selayap Hui Hong, hatinya tidak menentu dengan kehadiran Liang Jin yang menolong mereka. Aku tidak kenapa napakan Hang Ji, istirahat sebentar nyeri di lambungku akan baikan, nona, baik saja bukan selayap Hui Hong. Eh, oh, ya aku baik-baik saja, jawab Hui Hong. Anak muda, siapakah kamu yang demikian ditakuti oleh dua dedengkot hektu itu saya Han Liang Jin Chiang Pua. Shihon dari manakah asal mutaihap aku dari kota Kaifeng Chiang Pua? Di Kaifeng tempat Beng Cu, apakah saya berhadapan dengan putranya? Benar Chiang Pua, Beng Cu adalah ayah saya, mendengar jawaban Liang Jin Kim San Sin Kwei segera memberi hormat. Ah, Chiang Pua janganlah sungkan, aku tak pantas. Han Liang Jin segera ikut menunduk sambil memegang tangan Kim San Sin Shou Chai. Yap Hui Hong yang melihat betapa kakeknya menghormat pada pemuda yang ternyata putranya Beng Cu, membuat hati Yap Hui Hong malu, karena telah menyudutkan pemuda itu, mukanya pucat karena malu. Kamu kenapa Hang Ji, beri hormat pada taihab, kok malah bengong, eh kamu pucat kenapa apakah kamu terluka? Ah, oh, ti, tidak kongkong, jawabnya makin gugup, lalu ia menjura dalam kepada Han Liang Jin maafkan aku, taihab, ah, aku tidak tahu. Ti, tidak, aku yang meminta maaf Shou Chia, mendengar maaf yang sepertinya tidak nyambung dengan suasana pertemuan itu membuat Yap Kun heran, dia memperhatikan dua muda-mudi yang kelihatan sama-sama kikuk, sastrawan tua yang banyak pengalaman ini langsung menangkap arti dari kejanggalan sikap itu. Hehehe, kalian ngobrolah sementara aku istirahat di bawah pohon itu. Ah, oh, kongkong kemana tanya Hui Hong dengan wajah pucat, sementara wajah Liang Jin memerah karena jengah, karena jelasnya kekakuan mereka di hadapan orang tua itu. Sin San Siu Chai, tolong jaga cucuku ini, sebelumnya ia tidak secemas dan setakut ini ku tinggalkan, tapi hari ini aku hanya sekejap istirahat, bukannya pergi, pucatnya luar biasa, hehehe. Kongkong, aduh, Hui Hong merasa malu dan jengah karena sikapnya amat jelas dibaca kakeknya, bahkan digoda sedemikian rupa, makin tak karuan rasa hatinya. Hati Hong Liang Jin juga makin tak karuan, dia tidak tahu mau berkata dan berbuat apa, benar-benar keadaan yang menimpanya ini membuat dirinya amat bodoh. Tiampu sebaiknya aku permisi dulu, oh, begitukah tehap? Eh, oh, HMH, iya, sahut Liang Jin merasa bingung dan bodoh. Antarlah tehap Hong Ji, ujar Yap Kun dan berkebuat dari tempat itu, kedua muda-mudi itu saling bertatapan, Hui Hong menunduk meremas jemarinya yang terasa dingin, agak lama keduanya terdiam. Nona aku permisi dulu. Namaku Yap Hui Hong, tehap Hui Hong tersedak-tersadar bahwa jawabannya tidak nyambung, dia makin malu dan gugup, mukanya makin disembunyikan dalam ketundukannya. Kemanakah tujuan tehap? Sebaiknya kita duduk saja, eh, aduh maaf, ah, aku hendak kembali ke Kaifeng sahutnya dengan rasa jengah dan tidak habis pikir dengan kedaan mereka. Marilah duduk, dan kita bicara dengan tenang, ujar Liang Jin dan melangkah ke tempat yang rindang, Hui Hong manda saja mengikutinya dari belakang. Tinta tanpa pena bagaimana jelas menulisnya kata tanpa suara bagaimana jelas maknanya. Hati berkata lidah tak bicara sesaklah dalam dada jiwa berteriak cinta kenapa malu menguraikannya. Senandung Yap Kun terdengar mengalun seiring hembusan angin semilir, dua muda mudi itu saling melirik. Hang Moi tanda tanya sapa Liang Jin seperti bisikan, Hui Hong tidak menjawab namun matanya menatap Liang Jin yang tertunduk, karena tidak terdengar jawaban, ia menoleh. Ada apakah kokotanya suara itu lembut terdengar manja, hati Liang Jin terasa hangat nyaman luar biasa. Ah, aku tidak tahu ada apa dengan kita, kekeluan dan kebuntuan apa yang menyelimuti kita, sehingga kita berlaku lebih daripada orang tua yang sudah uzur dan pikun. Koko, sebenarnya aku sangat malu dan takut bertemu denganmu, kenapa Hang Moi malu dan takut? Malu karena terlalu menyudutkanmu saat itu, dan takut hari ini, jika Koko menceritakan hal itu pada Kong Kong. Dan aku sama hal juga denganmu Hang Moi, kenapa demikian Koko? Aku juga malu jika Hang Moi mengungkit tentang kemunculanku saat itu, lalu takut jika Hang Moi tetap membenciku. Aku memang marah saat itu, namun untuk membencimu rasanya tidak sedikit pun terlintas dalam benaku, sikap dan kata-katamu malah membuat hatiku hangat dan bergebar. Aku juga tidak memungkiri betapa aku merasa mengambang setelah Hang Moi meninggalkanku, ada sesuatu yang hilang dari diri ini, hingga jiwaku terperangkap dalam merasa sepi dan hambar. Demikian kah Koko dan aku juga merasakan hal yang sama, selama satu minggu ini, Koko telah menyita kenyanyakan tidurku. Menurutku, apa yang dinanyikan Ciampu benar adanya, jadi daripada terjebak sengsara, Dengarlah Hang Moi, sejak dari Li Jiang wajahmu menjadi hiasan kalbuku, sesak rindu menyusup setelah Hang Moi meninggalkanku di hutan itu, Ah, aku harus katakan padamu Hang Moi, aku telah jatuh cinta padamu sejak menatapmu di likuan kota Li Jiang, pelong rasanya dada Hang Li Jiang setelah mengungkapkan isi hatinya. Koko, aku bohong jika mengatakan tidak bahagia mendengar ungkapan isi hatimu, sejak dari hutan itu, getaran tubuhmu saat itu telah jelas mengatakan padaku betapa engkau mencintaiku, terlebih ungkapanmu luar biasa syahdu di telingaku, hatiku berenyut menggelapkan hangat, dan sikapmu yang simpatik serta kerelaan yang Koko tunjukkan akan membuat hatiku bangga menerbitkan rasa sayang padamu, aku juga mencintaimu Koko. Han Li Jiang Jin merengkuh jemari lentik Hui Hang dan mengajaknya berdiri. Mari kita temui Chiam Pua, bisiknya sambil mengecup sayang jemari Hui Hang, kemudian mereka melangkah ke arah perginya Yap Kun, namun orang tua itu tidak ada, dan mereka hanya menemukan sebuah syair yang digurat di batang pohon. Matahari bercahaya bulan bersinar dua hati telah sekata janji terikrar taruna turunan orang terpelajar. Ikat di incuhan pesta Kaifeng tersebar. Chiam Pua telah memberi resu, tentu engkau bersediakan Hang Moi. Kau akan menikahiku, kita akan menikah Koko Hon Li Yang Jin mengangkuk lembut. Oh, Koko, aku merasa bahagia, oh, cintaku aku bersedia, bisik Hui Hang dengan hati bahagia, lalu keduanya dengan hati berbunga-bunga segera meninggalkan tempat itu menuju kota incuhan. Kongciak Kok dibanjiri para lioklim kalangan Hek Tu, sembilan anggota Tiantin sibuk menyambut para tamu, dan mempersilahkan para tamu memasuki tenda-tenda yang disediakan, wajah-wajah sangar hari itu berkumpul, sikap ugal-ugalan membuat para anak buah membuat tempat itu hiruh pikuk, berkumpulnya kalangan Hek Tu ini sehubungan akan digelarnya penetapan Beng Cu yang akan digelar besok, dan malam itu di masing-masing tenda mereka pesta arak hingga larut malam. Keesokan harinya, perhelatan itu pun digelar pada saat siang di lapangan luas yang telah didekorasi sedemikian rupa, para petinggi Hek Tu mengambil tempat di sisi kanan panggung, sementara para anak buah yang berjumlah ratusan itu duduk mengelilingi panggung, di bagian sisi kiri panggung seorang pemuda tampan dan gagah duduk di kursi yang indah, pemuda umur 18 tahun itu adalah Hon Gun Leong, besertanya ada Suhaunyatankui beserta istrinya Siang MOUBKWI, lalu ada Sembilan Tiantin. Ang MOUBKWI maju ke tengah panggung, suara tepuk tangan dan pekikan suara bergemas antoro lembah, Ang MOUBKWI melambaikan tangan, sehingga suara kembali hening. Rekan-rekan Hek Tu dan para Chiampo yang berhadir, hari ini kita mengadakan momen penting dalam aliran kita, yakni penetapan Beng Cu yang akan menjadi pelindung dan pimpinan kita. Penetapan Beng Cu Hek Tu, tujuannya juga untuk menumbangkan Beng Cu Pe Tu, apakah Beng Cu tunggal kita yang tertera pada undangan akan dapat melakukannya selah suara dari tenda sebelah kanan, surah itu dikeluarkan seorang kakek kurus, wajahnya penuh totol hitam, pakaiannya kumal compang camping, ia berjulukan Hekai, pengemis hitam. Hal itu akan diwujudkan oleh Beng Cu setelah beliau disahkan, kei Chiampo, sahut tang MOUKWI. Hehehe, sepertinya amat lucu Ang MOU, karena sejak dulu Hek Tu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa bukti terlebih dahulu. Maksud Chiampo bagaimana? Saya dengar bahwa Pek Tu sangat kuat di bawah Beng Cu mereka siau tai hap dan sampai hari ini kalangan kita mati kutu dengan keberadaannya, jika ada orang yang berani ingin menduduki posisi tinggi Hek Tu maka terlebih dahulu rintangan terbesar seperti siau tai hap setidaknya dikalahkan dan bahkan bagus jika ditewaskan, bukan malah terbalik kita akui dulu baru lakukan. Benar apa yang dikatakan Hekai namun kali ini dengan adanya Beng Cu setidaknya menjadi tanda kebangkita aliran kita, selatan kuwi. Tidak bisa begitu si Chi, karena si Chi orang tertua dalam gebrakan ide Beng Cu ini, dan saya dengar Anda adalah suhu dari Beng Cu tunggal, jadi saya mau tanya si Chi, dapat tidak muridmu itu mengalahkan siau tai hap? Saya yakin muridku akan dapat mengalahkannya. Hehehe, karena keyakinan si Chi hingga menggelar pertemuan ini, dan kami diminta mengakui dengan modal keyakinan si Chi, itu artinya si Chi telah membawa Hek Tu menjadi pelamun atau pemimpi, daripada terjebak harapan-harapan lebih baik terpuruk sekalian, prinsipnya si Chi, buktikanlah dulu baru minta pengakuan, karena dengan prinsip itulah kita dibesarkan dalam Hek Tu. Bagaimana kalau Hakai sendiri yang kami angkat jadi Beng Cu, setujukah Anda ujar Tan Kui Sinis menahan marah? Hehehe, Anda salah mengerti si Chi, saya mendebat ini bukan karena saya ingin jadi Beng Cu, saya hanya meluruskan prinsip yang saya lihat sudah bergeser. Apakah Anda merasa lebih memahami Hek Tu, dan orang-orang di sini tidak potong Tan Kui marah, suasana makin tegang. Jika pengesahan ini diakui, maka benar saya lebih paham Hek Tu daripada kalian semua, jawab Hekai tegas. Cui yang berhadir, golongan kita pola pikirnya sangat mudah, kalahkan saja si Yau Tai Hap maka otomatis Anda akan diakui jadi mercusuar, Anda akan dielukan, disanjung dan dipuji, kata-kata Anda jadi titah bagi seluruh Hek Tu, dimanapun para Hek Tu berada akan segera unjuk gigi di rimba persilatan, mereka akan bangga mengatakan bahwa mereka di bawah perlindungan Anda sebagai pimpinan mereka, bukankah demikian selama ini ujar Hekai? Betul, sahup para hadirin, orang-orang di tenda kiri saling bisik karena bingung. Jadi begini saja Cui sekalian, karena kita sudah berkumpul hari ini, kita kembali membicarakan apa yang telah kami prakarsai 4 tahun yang silam, di mana kami saat itu membentuk Tiantin untuk membunuh Siau Tai Hap namun kami akui bahwa kami gagal melaksanakannya, jadi kami harap para Ciampewe supaya urung remuk untuk menuntaskan misi tersebut, selama Bin Kwei.